Tubuh yang hampir sempurna berjalan keluar dari kabin obat. Pola mata ajaib di tubuhnya seperti mata yang menatapmu. Mereka yang pemalu tidak akan berani menatap langsung. Tubuhnya terbentuk dengan baik, dan otot-ototnya terbentuk dengan baik. Dia berjalan keluar dan membiarkan obat di tubuhnya mengalir ke otot-ototnya dan membasahi tanah. Segala sesuatunya dipenuhi dengan keindahan kekuatan. Bahkan para pengembang super di sampingnya pun terkejut dengan data di hadapan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka benar-benar dapat merasakan perubahan pada subjek uji ini. Penampilannya yang lemah telah lenyap, dan dia telah menjadi seperti sekarang ini. Bagaimana perasaanmu? Tanya sang pemimpin, Hikuel, penuh harap. Hei Luo mengepalkan tangannya, melihat sekeliling, dan berkata, Aku ingin pergi ke tempat latihan untuk mencobanya. Aku tidak bisa menggunakannya di sini. Tempat pelatihan. Hei Luo telah memperlihatkan total tiga kemampuan berbeda, dan semua orang yang hadir sangat gembira. Seorang super biasa yang bisa memiliki dua kemampuan sekaligus sudah dianggap sebagai jenius papan atas. Namun sekarang, Hei Luo telah mengembangkan tiga kemampuan berbeda sekaligus. Meskipun ketiga kemampuan ini tidak terlalu berharga bagi sistem armor, dia memang berbeda. Ini berarti berbagai teknik pengembangan super mereka efektif, dan Hei Luo pun berevolusi. Dia adalah murid hitam yang belum membangkitkan super manapun. Dia dengan sukarela berpartisipasi dalam eksperimen karena mengejar kekuatan. Dari murid hitam yang lemah, dia telah menjadi seperti sekarang ini. Kalian telah melakukannya dengan baik. Tong King menganggup puas. Ikuel, apakah timmu masih memiliki kemampuan untuk membentuk tim lain untuk meneliti metode evolusi super? Kalian akan mendapat prioritas dalam semua sumber daya. Saat dia berbicara, ekspresi Tong King dipenuhi dengan kerinduan. Ketua Baixing yang lama telah menghancurkan sebuah planet sendirian, dan dia merasa tertekan. Kekuatan yang melampaui pemahaman hidup saat ini adalah tujuan sejatinya. Dia tidak menyangka kepala suku tua itu akan mencapainya. Dapat dikatakan bahwa peradaban Baixing saat ini telah mencapai tingkat kohesi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika peradaban Baixing dapat menguasai teknologi, pembuatan Tuhan, itu dan mengembangkan para super mereka ke tingkat tersebut, semua orang di peradaban Baixing akan sebanding dengan mereka. Ya, Ikuel menganggup dengan sungguh-sungguh. Saat ini, teknologi dasar super sedang disempurnakan. Pintunya terbuka, dan pusat penelitian akan lebih baik di masa mendatang. Pangkalan itu memiliki cukup tenaga kerja, dan satu tim lagi tidak akan menjadi masalah. Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu. Tong King menepuk bahu Hekuel dengan keras. Setelah hadirnya teknologi super canggih, setiap perusahaan berlomba-lomba mengejar ketertinggalan, dengan harapan dapat menjadi yang terdepan di era ini. Dilihat dari keadaannya, peradaban Baixing berada di posisi yang lebih unggul saat ini. Dia tidak menyangka seorang jenius sekuat itu akan muncul di peradaban murid hitam. Kepala suku tua itu membaca semua informasi penting dari 10 ribu tahun terakhir dan mendesah melihat perubahan zaman. Pada saat yang sama, ia menyesalkan munculnya sistem baru. Metode saya tidak dapat ditiru. Ada banyak batasan. Pertama-tama, butuh waktu yang lama. Saya baru berhasil setelah 10 ribu tahun. Kalau orang lain, saya tidak yakin apakah mereka bisa berhasil. Faktor lainnya adalah konstitusi seseorang. Konstitusi seseorang harus cukup kuat untuk menahan tarikan gravitasi lubang hitam. Meskipun perasaan itu hanya berlangsung dalam waktu singkat, prosesnya sangat mengerikan. Seseorang bisa mati kapan saja. Hal terakhir dan terpenting adalah kesadaran. Tanpa kesadaran yang kuat, seseorang akan menjadi gila di dalam. Siksaan lubang hitam adalah siksaan yang paling mengerikan. Mendengar ucapan kepala suku tua itu, semua orang yang hadir menampakkan ekspresi kecewa. Jika mereka dapat meniru metode kemajuan ini, peradaban Baixing mereka akan mendominasi alam semesta. Namun, kita dapat meneliti dengan menggunakan metode ekstrim itu, yang dilengkapi dengan teknologi, untuk menargetkan kemajuan para super. Efeknya akan jauh lebih baik daripada pelatihan biasa, kata kepala suku tua itu. Alice Lin superkerut, dan kelelahan terlihat di wajahnya. Orang lain di sekelilingnya dapat bergantian beristirahat, tetapi dia tidak bisa. Dia perlu mengoordinasikan Departemen Teknologi Pertahanan dan Departemen Angkatan Bersenjata untuk membangun pertahanan kelompok sistem bintang sesuai dengan rencana awal Departemen Angkatan Bersenjata. Suatu sistem bintang mempunyai miliaran bintang, dan suatu gugus sistem bintang mempunyai lusinan sistem bintang. Setiap kali Departemen Angkatan Bersenjata menghancurkan sistem bintang, para insinyur Departemen Teknologi Pertahanan akan segera membangun semua jenis pabrik planet dan membangun peralatan yang dibutuhkan. Ini termasuk perangkat interferensi ruang angkasa, pengganggu ruang angkasa, riak ruang angkasa, pabrik antimateri, robot perang, kapal perang, senjata berbasis ruang angkasa, mesin perang, pesawat ruang angkasa pengangkut, dan sebagainya. Pabrik peralatan ini harus berbasis di planet, dan harus berupa planet terestrial yang dapat menyediakan mineral yang dibutuhkan. Rata-rata, setiap beberapa jam, beberapa planet akan dikosongkan dan diubah menjadi peralatan yang dibutuhkan. Bahkan dengan perkembangan nanomesin, sebagian besar pekerjaan dikelola oleh kecerdasan buatan, tetapi hal-hal yang tersisa masih sulit ditangani. Selain itu, mereka harus menyelesaikan pengaturan dalam waktu yang ditentukan. Jika tidak, begitu peradaban lain datang, mereka harus menghadapi lebih banyak perang. Namun, dibandingkan dengan Departemen Angkatan Bersenjata, mereka masih relatif santai. Sejak saat Angkatan Bersenjata memasuki Starfield ini, mereka harus berjuang mati-matian untuk Starfield sesuai rencana mereka. Perang mungkin akan dimulai di detik berikutnya. Namun, setelah pertempuran sebelumnya, pasukan dari beberapa peradaban berukuran sedang akan dengan bijaksana pergi saat mereka mengetahui bahwa itu adalah mereka. Setiap kali mereka menghancurkan sistem bintang, staff teknis mereka akan segera bekerja sama dengan Departemen Angkatan Bersenjata untuk membangun sistem pertahanan. Sekalipun tubuh Lin Su telah berkembang, pekerjaan berintensitas tinggi yang terus-menerus sangatlah melelahkan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi berbunyi dari komunikatornya. Melihat pesan itu, pupil mata Lin Su mengerut dan dia sangat gembira. Saat dia mengaktifkan kendali kecerdasan buatan pada sistem pertahanan, Lin Su menghela napas lega. Pertahanan kelompok sistem bintang tempat dia berada telah selesai, dan Departemen Angkatan Bersenjata secara resmi mengambil alih pertahanan berbasis ruang angkasa. Setelah beristirahat sejenak, mereka akan tiba di kelompok sistem bintang berikutnya. Di alam semesta kecil peradaban dunia bawah, sebuah pesawat ruang angkasa melewati lapisan-lapisan sistem bintang dan memasuki sistem bintang yang tidak mencolok dan terpencil. Sejak kekacauan yang disebabkan oleh Ming Tu menyebar ke alam semesta kecil, alam semesta kecil itu tidak lagi damai seperti dulu. Saat peradaban murid hitam mengambil tindakan, mereka mengirim armada ke alam semesta kecil dan dengan sengaja menghancurkannya. Peradaban Ba Sing dan peradaban Le Ting mengikuti dari belakang, berencana untuk menghancurkan alam semesta kecil ini. Sekarang, semua pasukan pertahanan telah dikerahkan oleh Ming Ah untuk melawan peradaban murid hitam. Tentu saja, tidak seorang pun akan memperhatikan lokasi alam semesta kecil yang tidak mencolok itu. Namun, ada rahasia besar yang tersembunyi di sana, yaitu pangkalan penelitian dan pengembangan rahasia peradaban dunia bawah. Banyak penelitian teknologi canggih peradaban dunia bawah berasal dari sistem bintang yang tidak mencolok ini. Hanya lapisan atas inti peradaban dunia bawah yang mengetahui pangkalan ini. Sekarang peradaban dunia bawah sedang kacau, para petinggi berusaha sekuat tenaga untuk menahan kehancuran tiga peradaban tingkat dewa. Mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan sistem bintang yang tidak mencolok ini. Tuhan, kami sudah sampai. Karen menatap sistem bintang di depannya. Cahaya di kedalaman matanya berkedip sedikit sebelum menghilang dengan cepat. Dia dengan tenang menjawab Ming Dong, yang berada di sampingnya. Hem, Ming Dong mengangguk. Sebagai anggota inti peradaban dunia bawah, dia mengetahui lokasi pangkalan penelitian ini dan memiliki wewenang untuk memasuki pangkalan penelitian rahasia ini. Karena dulunya ini adalah alam semesta yang kecil, peradaban dunia bawah terasa sangat aman. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak membuat pertahanan di pangkalan ini. Mereka hanya membuat sistem verifikasi identitas sederhana. Kali ini, setelah pengingat Karen, dia datang ketika alam semesta sedang kacau. Dengan identitasnya sebagai eselon atas, Ming Dong memasuki pangkalan penelitian tanpa halangan apapun. Di era ini, tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya. Hal yang paling dapat dipercaya adalah kekuatan di tangan seseorang. Selama dia memperoleh teknologi yang tersimpan di pangkalan itu, setelah peradaban dunia bawah hancur, dia bisa memimpin bawahannya ke sudut terpencil di alam semesta dan menjadi kaisar lokalnya sendiri. Adapun apa yang disebut peradaban dunia bawah, dia tidak peduli. Keluarganya sudah merencanakan bagaimana memisahkan keluarga mereka dari peradaban dunia bawah. Tentu saja, dia tidak akan melewatkannya. Setelah mengumpulkan para peneliti, Ming Dong memberi perintah untuk pergi. Ambil semua teknologi di pangkalan dan ikuti aku. Peradaban murid hitam akan menyerang. Tidak aman di sini. Hampir tidak ada seorang pun yang menanyainya. Saat ini, mereka semua telah menerima berita bahwa tiga peradaban universal sedang menyerang mereka. Selain itu, mereka telah memasuki alam semesta kecil. Pertahanan di sini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi tiga peradaban tingkat dewa. Jika mereka tidak pergi, mereka akan menunggu kematian. Melihat para peneliti memasuki pesawat ruang angkasa dengan inti teknologi, Karen menundukkan kepalanya dan sudut bibirnya sedikit melengkung. 1032. Ming Dong kembali ke kapal dan menatap Karen. Dia datang ke markas ini tanpa izin, jadi para petinggi tidak mengetahuinya. Tempat ini menyimpan teknologi teratas peradaban dunia bawah, jadi tidaklah pantas jika orang-orang tingkat atas mengetahuinya. Namun, tidak masalah jika mereka tahu. Semua orang bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi para petinggi berpikir tentang cara mendapatkan keuntungan dan melarikan diri. Dia tidak terkecuali. Aku punya tempat yang sangat aman, kata Karen dengan suara rendah. Oh, di mana itu? Tempat yang tidak akan kau ketahui. Senyum Karen menjadi sangat cerah. Pupil mata Ming Dong mengecil, dan saat dia hendak mundur, sebila pisau tajam menembus tenggorokannya dan memotong tulang punggungnya. Kau, kau bukan Karen, siapa kau? Ming Dong menatap kehidupan di hadapannya dengan tak percaya. Karen tersenyum, dan dengan sekali tarikan bilah pedang, kepala Ming Dong terpenggal, dan di depan mata Ming Dong yang tak percaya, otaknya hancur. Kau benar, Karen sudah mati. Namaku Ku Kian Huan. Melihat mayat di tanah, tubuh, Karen berubah, dan penampilan Ku Kian Huan muncul. Sebagai salah satu kelompok pertama orang Bitter Star yang menjadi pengawal dewa, dia merupakan satu dari sedikit pengawal dewa perempuan. Dia mengembangkan kemampuan yang sangat istimewa, yang memungkinkannya mengubah bentuk tubuhnya sesuka hati, dan penampilan bentuk kehidupan lainnya. Kemampuan ini memberinya keuntungan yang unik, sehingga dia ditugaskan ke Departemen Intelijen Grup Semut Angkatan Darat, dan menggunakan kemampuan khususnya untuk mulai bekerja sebagai agen khusus. Terakhir kali ketika Ming Tu membunuh orang dan memasuki peradaban dunia bawah, dia berhasil berubah menjadi orang dunia bawah, dan menggantikan Karen. Mengganti Karen adalah rencana yang direncanakan dengan cermat. Ming Tu tahu bahwa peradaban dunia bawah memiliki planet teknologi khusus, tetapi dia tidak tahu lokasi spesifiknya, jadi dia membutuhkan orang dunia bawah yang berwenang untuk membawa mereka ke sini guna memastikannya. Dan targetnya adalah para petinggi inti dari peradaban dunia bawah, yang bersiap untuk pergi. Akhirnya, setelah penyelidikan, dia memilih Ming Dong sebagai target. Sekarang dia mendapat hasil ini, hasilnya sangat mulus. Pada saat berikutnya, tubuh Kukian Huan berubah, dan perlahan berubah menjadi Ming Dong di depan mata Ming Dong. Seperangkat perlengkapan perang muncul di platform produksi mesin. Berbeda dengan armor lainnya, armor ini memiliki tampilan yang lebih keren. Desain dan tampilannya telah melampaui semua armor yang pernah dirancang Chen Mo sebelumnya. Baju zirah perang itu ramping sempurna. Bahan baju zirah perang itu tampak mengalir seperti merkuri. Baju zirah itu mengandung sedikit cahaya neon, seolah-olah baju zirah itu hidup. Ini adalah senjata super pertama di dunia. Chen Mo, gadis Mohis, dan Wu Shuang mengagumi karya seni yang sempurna ini. Baju zirah super. Bahan baju besi ini sangat istimewa. Terbuat dari bahan yang dicampur dengan partikel ether, materi gelap, dan partikel khusus lainnya. Chen Mo telah menghabiskan banyak upaya untuk mengekstraksi partikel ether. Chen Mo dan gadis Mohis mencari bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan menggunakan semua bahan dan teknologi di perpustakaan ilmiah yang dapat digunakan Chen Mo. Akan tetapi, mereka menemukan tidak ada satupun bahan yang dapat menahan atau bahkan memperkuat kekuatan super. Kemudian, Chen Mo memfokuskan perhatiannya pada zat khusus. Partikel ether. Partikel superluminal khusus ini tersebar di setiap sudut alam semesta, tetapi tidak dapat dideteksi oleh instrumen normal. Partikel ini ada di setiap sudut alam semesta seperti kehampaan, tertanam di celah-celah ruang. Chen Mo menyebutnya, materi 3,4 dimensi, yang merupakan karakteristiknya. Itu adalah posisi transisi antara dimensi ketiga dan keempat. Chen Mo menghabiskan banyak upaya untuk menyiapkan mesin agar berhasil mengekstraksi dan mengumpulkan partikel ether. Dengan mengumpulkan partikel ether dan menemukan karakteristiknya, mereka mengendalikan puluhan ribu mesin dan lusinan superkomputer kuantum untuk menghitung, mensimulasikan, dan mensintesis materi tersebut. Pada akhirnya, mereka berhasil mensintesis material untuk perlengkapan perang ini. Chen Mo memberi nama bahan yang disintesis dengan mencampur partikel ether, yaitu nama ether. Ether memiliki sifat-sifat yang sangat istimewa. Ia dapat membawa kesadaran tubuh manusia dan memperkuat kekuatan supertubuh. Setelah sintesis bahan ini, proyek, Tangan Tuhan, mendapat terobosan. Ini memungkinkan instrumen kesadaran, Tangan Tuhan, menjadi kompatibel dengan kesadaran. Maka lahirlah produk sampingan pertama dari proyek, Tangan Tuhan. Chen Mo menamakan perlengkapan perang yang dapat memperkuat kekuatan super ini, Super God. Peralatan perang yang dapat meningkatkan kekuatan super ini bukanlah Tangan Tuhan, namun maknanya tidaklah lemah. Ini adalah langkah pertama dalam terobosan Tangan Tuhan. Masa depan senjata super memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Kelahiran senjata super memberi Chen Mo banyak ide. Melihat robot di atas panggung, Chen Mo mulai berpikir. Robot, Sentinel, di Marvel yang dapat menyerap kekuatan super dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri dapat diwujudkan. Itu juga merupakan jenis senjata super. Selain mampu menahan dan memperkuat kekuatan super tubuh makhluk hidup, ia juga memiliki sifat khusus. Seperti cairan, tetapi bukan cairan. Seperti fluida non-Newtonian, tetapi jauh lebih kuat daripada fluida non-Newtonian. Ia juga memiliki sifat bantalan yang sangat baik, yang memungkinkannya untuk sepenuhnya melindungi keselamatan pengguna saat terjadi benturan. Hal ini memungkinkan untuk membuat baju sirah perang. Chen Mo berjalan ke meja percobaan dan memulurkan tangan untuk mengonfirmasi identitas pemilik baju besi itu. Saat identitasnya dikonfirmasi, armor itu mulai bergerak perlahan, mulai dari lengan Chen Mo, melingkari bahu, leher, dan menyebar ke seluruh tubuh. Armor itu baru berhenti setelah terbentuk sepenuhnya. Saat berikutnya, cat berubah, dan cat hitam dan merah muncul. Pola catnya sangat aneh, dan logo semut angkatan darat sangat mencolok. Suara mendesing. Saat baju besi itu terbang keluar dari laboratorium, gadis Mohis dan Wu Shuang mengikutinya dari dekat. Di luar angkasa, Chen Mo berdiri di pesawat ruang angkasa. Di depan mereka ada planet Tandus, sedikit lebih besar dari bumi. Tidak ada warna kehidupan, dan badai merajalela. Ayah, cobalah cepat, desak Wu Shuang. Dia sedikit tidak sabar. Oke, Chen Mo dengan hati-hati merasakan baju besi itu. Baju besi itu memberinya perasaan yang sangat istimewa. Rasanya seperti mengenakan pakaian, tetapi sangat aman. Membuka telapak tangannya, Chen Mo menghadap planet Tandus di depannya. Saat dia memasuki kondisi super, dia merasa sangat kuat. Membuka. Dengan tawa kecil, aura yang tidak dapat dijelaskan menyebar dari Chen Mo. Chen Mo merasakan jangkauan kemampuannya meluas hingga meliputi seluruh planet. Bangkit. Saat kata-kata Chen Mo jatuh, planet di depan mereka mulai retak seperti gempa bumi. Pasir dan tanah yang tak terhitung jumlahnya mulai terkumpul. Pilar-pilar batu raksasa yang mencapai langit muncul dari tanah. Lempeng tektonik bergeser dan magma mengalir. Ha! Chen Mo berteriak dan mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap, planet itu tampaknya dikendalikan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan runtuh seketika. Retaknya seperti telur. Ledakan. Planet itu hancur dalam sekejap, dan serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke angkasa. Itu adalah pemandangan kiamat. Wu Shuang yang berada di sebelahnya, membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Menggunakan kehidupan untuk mencapai prestasi yang mengerikan, inilah makna dari proyek Tangan Tuhan. Sejak kehidupan muncul, ia mulai melawan alam semesta. Menggunakan tubuh yang kuat, cakar dan gigi yang tajam, otak yang cerdas, dan sebagainya, setiap bentuk kehidupan memiliki cara yang berbeda dalam melawan alam agar dapat bertahan hidup. Bentuk-bentuk kehidupan yang cerdas menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menaklukkan alam. Oleh karena itu, berbagai macam alat terus diproduksi. Dari pedang batu di era primitif, bajak besi di era kuno, mesin-mesin di era uap, hingga berbagai kapal perang, baju zirah, dan robot di era teknologi, semuanya merupakan alat bagi kehidupan cerdas untuk menaklukkan alam. Dan sekarang, alat baru lahir di tangan mereka. Baju zirah super. Setelah kepala suku lama peradaban Baixing, merekalah yang kedua yang memiliki kemampuan menghancurkan planet dengan kekuatan super mereka. Di masa depan, ini akan menjadi era negara adikkuasa. Semua tokoh besar di jagad raya memusatkan perhatian pada pertarungan memperebutkan peradaban dunia bawah. Kue besar ini menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian di tengah kekacauan alam semesta. Pada saat ini, tidak sedikit peradaban yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. Mengetahui peradaban dunia bawah mengalami kemunduran, peradaban sekitar pun tak segan-segan ikut bergabung dengan tim untuk berbagi makanan. Bagi peradaban dunia bawah, berita paling mengerikan telah tersebar. Ming Ah dibunuh. Sebagai seorang jenderal tinggi, dia tidak mati di medan perang. Sebaliknya, dia dibunuh oleh seorang pengkhianat peradaban murid hitam. Berita ini merupakan titik puncak kekesalan peradaban dunia bawah. Ming Ah, seorang jenderal papan atas, adalah tulang punggung terpenting peradaban dunia bawah. Sekarang setelah dia meninggal, hampir seluruh pasukan peradaban dunia bawah runtuh dalam sekejap. Setelah mendengar berita ini, peradaban yang mengepung tidak memberi kesempatan apapun kepada peradaban dunia bawah. Mereka menghancurkan medan bintang terakhir yang tersisa dari peradaban dunia bawah. Perebutan makanan yang tak terkendali menyebar ke setiap sudut wilayah bintang peradaban dunia bawah. 1033. Situasi alam semesta terus berubah. Setelah ratusan juta tahun damai dan stabil, perang kembali terjadi. Tingkat kekacauan bagaikan benang-benang yang terjalin dengan konflik berbagai peradaban. Penghancuran sistem bintang dapat dilakukan hanya dengan pemikiran dari berbagai peradaban. Miliaran jiwa langsung musnah dan berubah menjadi debu kosmik. Di tengah kekacauan itu, ada beberapa peristiwa besar yang menarik perhatian semua orang. Hal yang paling gila adalah hancurnya peradaban dunia bawah. Peradaban yang tak terhitung jumlahnya bagaikan hiena yang telah kelaparan selama ratusan juta tahun, dan peradaban dunia bawah bagaikan gajah yang sekarat di padang rumput, sama sekali tidak berdaya. Peradaban yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan maju ke depan dan mulai mencabik-cabik dan melahap. Di antara tim-tim yang melahap, yang paling banyak diuntungkan tentu saja peradaban murid hitam, peradaban Baizing, dan peradaban dewa petir. Medan bintang ketiga peradaban ini tiba-tiba meluas dan menjadi tiga raksasa. Peradaban tingkat dewa lainnya, peradaban hutan gelap, juga memutuskan untuk berpisah selama periode ini. Alam semesta kecil peradaban hutan gelap dikendalikan oleh kudeta dinanyai, dan mereka menyatakan diri sebagai penguasa sejati peradaban hutan gelap. Dinamiro memimpin empat batalion elit dan menduduki setengah dari wilayah bintang peradaban hutan gelap. Mereka menyebutnya hutan gelap dan mengecam dinanyai, sehingga peradaban hutan gelap terpecah. Kedua belah pihak bertempur sampai mati tanpa mempedulikan urusan duniawi. Siapapun yang memiliki sedikit pandangan ke depan tahu bahwa peradaban hutan gelap telah tamat. Peradaban hutan gelap yang terpecah dan mengalami gesekan internal yang serius hanya sedikit lebih kuat dari peradaban tingkat atas yang normal. Di era perebutan kekuasaan di alam semesta ini, mereka telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing. Beberapa peradaban cerdas memanfaatkan waktu ketika kedua belah pihak sedang sibuk bertempur dan mulai melahap wilayah bintang yang tidak sempat dipedulikan oleh peradaban hutan gelap. Medan bintang di luar peradaban tingkat dewa juga memasuki tahap ikan besar memakan ikan kecil. Yang paling mencolok adalah peradaban Hercules. Konstelasi Hercules yang tidak mencolok juga mulai melahap peradaban kecil di sekitarnya dengan cara yang sangat mencolok. Berikutnya adalah aliansi sepuluh kota dan konstelasi raksasa yang juga menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. Peradaban lautan tak berujung yang selama ini bersikap rendah hati mengumumkan bahwa Nabi Tua telah muncul dan mengguncang alam semesta. Kemunculan Nabi Tua membuat orang-orang melamun. Sejak awal perebutan kekuasaan di alam semesta, peradaban lautan tak berujung telah ada. Dalam setiap perang di alam semesta, peradaban lautan tak berujung mampu menghindari bencana dengan mengandalkan kemampuan prediksi khusus mereka. Dalam hal senioritas, bahkan kepala suku Tua dari peradaban Baixing tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Nabi Tua dari peradaban Baixing. Selain itu, Nabi Tua sangat misterius dan usianya tidak diketahui. Keberadaannya setara dengan kekuatan penstabil peradaban samudera tak berujung. Kemunculan Nabi Tua membuat peradaban laut tak berujung bergembira. Mereka bersatu seperti sebelumnya, peradaban di sekitarnya yang ingin menyerang laut tak berujung segera berhenti dan tidak berani bergerak. Dibandingkan dengan peradaban tingkat dewa lainnya, peradaban Lagestroemia Indica tampak sangat damai. Begitu damainya sehingga membingungkan. Selain menduduki jembatan pelangi yang mengarah ke sektor bintang mereka, peradaban Lagestroemia Indica tidak melakukan gerakan besar apapun. Mereka diam-diam mempertahankan wilayah mereka. Di era yang kacau ini, mereka agak berbeda. Beberapa peradaban yang tidak memahami situasi Lagestroemia Indica tidak berani bertindak gegabuh. Selain itu, ada juga peradaban negara awan. Peradaban negara awan dibawah kekuasaan Tuyun awalnya adalah peradaban tingkat atas. Setelah kekacauan dimulai, ia berteman dan membentuk aliansi peradaban tingkat atas. Aliansi 5 peradaban tingkat atas, aliansi Nebula, membentuk kelompok yang kuat di era kacau, dan kekuatannya meningkat pesat. Setelah aliansi Nebula terbentuk, ia bergabung dengan pesta peradaban dunia bawah. Kekuatannya terus meningkat, dan hampir hanya berada di bawah peradaban tingkat dewa. Ada kekuatan lain yang menarik banyak perhatian selama periode ini, dan itu adalah kelompok semut tentara. Kelompok semut tentara adalah sumbu yang menyebabkan runtuhnya peradaban dunia bawah. Jembatan pelangi tembok besar Sloan terhubung ke sektor bintang inti peradaban dunia bawah. Ketika mereka bergabung dalam pesta, peradaban dunia bawah kembali ke alam semesta kecil untuk bertahan. Kelompok semut tentara menyerang 1383 kelompok bintang peradaban dunia bawah dengan kecepatan kilat. Kelompok semut tentara hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menaklukkan kelompok bintang tersebut. Dalam setengah tahun ini, mereka bertempur dengan beberapa peradaban papan atas dan memenangkan puluhan ribu pertempuran. Ketika mereka membagi sektor bintang peradaban dunia bawah, mereka bahkan bertempur dengan peradaban Dewa Petir dan peradaban Baizing. Gaya mereka yang kuat dan kekuatan tempur tingkat atas membuat kekuatan-kekuatan yang mengira bahwa kelompok semut angkatan darat memenangkan perang peradaban dunia bawah secara keberuntungan tiba-tiba terdiam. Beberapa peradaban yang keras kepala mengira mereka memiliki pasukan yang kuat dan ingin menantang kelompok semut tentara. Namun, ketika mereka tiba di sektor bintang yang ditempati kelompok semut tentara dan menyelidiki pengaturan mereka, mereka terkejut dan tidak berani bergerak maju dengan gegabuh. Beberapa jenderal yang kuat dapat melihat bahwa di sektor bintang yang ditempati oleh kelompok semut angkatan darat, tidak ada jembatan pelangi lain dalam radius 1,5 miliar tahun cahaya dengan jembatan pelangi kabut putih tembok besar Sloan sebagai pusatnya. Hal ini sangat mengurangi kesulitan pengaturan pertahanan. Selain itu, susunan gugusan bintang ini memiliki hubungan khusus satu sama lain. Jika seseorang ingin menaklukkan salah satu gugus bintang ini, ia harus mengkhawatirkan bala bantuan dan pengepungan gugus bintang lainnya. Pasukan musuh tidak berani memasuki sektor bintang di antara sistem bintang ini dengan gegabuh. Jika tidak, jika mereka masuk sendirian, mereka akan berisiko dikepum dan dibunuh. Namun, jika seseorang ingin menaklukkan sektor bintang ini, mereka harus menyerang sistem bintang satu per satu. Harganya terlalu tinggi. Selain itu, kelompok semut angkatan darat mengendalikan teknologi benteng antariksa yang membuat senjata antariksa dan senjata kecepatan cahaya menjadi efektif. Mereka harus bertarung secara langsung untuk menghancurkan benteng-benteng tersebut. Dengan susunan benteng sistem bintang ini, wilayah tembok besar Sloan milik kelompok semut angkatan darat memiliki kedalaman strategis yang cukup. Setelah mengalahkan jenderal tertinggi, Rambut Perak, bersama dengan pasukan Mintu, tidak ada kekuatan lain yang berani menyerang mereka. Dengan 1383 sistem bintang, jumlah sektor bintang di alam semesta lebih dari 3 miliar tahun cahaya. Hal ini memungkinkan kelompok semut angkatan darat yang hanya memiliki dua sektor bintang, Pisces Cetus dan Sloan Gridwall untuk menggandakan ukuran wilayah mereka. Ketika dunia luar melihat batalion kelompok semut angkatan darat seperti gelombang pasang dan mengira mereka akan terus berkembang, perluasan kelompok semut angkatan darat pun terhenti tiba-tiba. Dunia luar tidak peduli akan hal ini. Mereka tidak peduli mengapa kelompok semut tentara tiba-tiba berhenti berkembang. Peradaban lain masih berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Runtuhnya peradaban dunia bawah merupakan kekuatan terbesar di antara kekuatan-kekuatan yang telah runtuh dalam ratusan juta tahun terakhir. Setelah jatuhnya peradaban dunia bawah, bidang bintang yang dikosongkan berukuran lebih dari 15 miliar tahun cahaya. Dalam hal ukuran bidang bintang di alam semesta, kelompok semut berbaris menempati kurang dari 1 persen dari 3 miliar tahun cahaya. Tidak mengherankan bahwa kekuatan kelompok semut tentara hanya menempati 1 persen tahun cahaya. Setelah pasukan lain menyadari kekuatan kelompok semut angkatan darat, mereka tidak lagi menyentuh sektor bintang mereka. Sebaliknya, mereka fokus pada sektor bintang lain yang mungkin tidak diperjuangkan oleh peradaban dunia bawah. Kekuatan yang paling banyak melahap adalah tiga peradaban tingkat dewa dan aliansi awan bintang yang baru bergabung. Tiga peradaban tingkat dewa membagi setengah dari sektor bintang peradaban dunia bawah. Aliansi awan bintang mengambil seperlimanya, peradaban api dunia bawah yang terpisah dari peradaban dunia bawah, mengambil seperlimanya, dan sisanya dibagi di antara ratusan ribu peradaban lainnya. Perang pembantaian dewa, ini berlangsung selama lima tahun sebelum akhirnya debu mengendap. Peradaban dunia bawah, salah satu dari tujuh peradaban tingkat dewa, secara resmi dinyatakan mati. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bintang utama peradaban dunia bawah, bintang tubuh dunia bawah, telah hancur berkeping-keping dalam perang. Semua teknologi teratas peradaban dunia bawah telah lenyap bersamaan dengan hancurnya bintang tubuh dunia bawah. Teknologi yang tersisa telah dienkripsi kuantum dan tidak dapat dibuka kuncinya. Para petinggi inti peradaban dunia bawah yang cukup beruntung untuk bertahan hidup mengingat pangkalan rahasia di alam semesta kecil setelah perang berakhir. Namun, ketika mereka tiba di planet pangkalan, mereka menyadari bahwa planet itu telah berubah menjadi debu kosmik. Setelah perang pembantai dewa, kekuatan-kekuatan besar di alam semesta mulai secara kolektif memasuki periode pemulihan untuk mencerna apa yang telah mereka peroleh selama periode ini. Perdamaian pada masa pemulihan berlangsung selama 6 tahun. 6 tahun ini juga menggemparkan. Di masa lalu, super adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup tingkat dewa setelah terbangun. Itu adalah simbol gen dan status yang mulia. Banyak makhluk hidup yang berjuang untuk itu dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendapatkan super. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semua jenis teknologi super telah dikembangkan. Rumus faktor super yang diumumumkan Loenu memainkan peran besar. Penelitian dasar super membuka pintu misterius. Hal ini memungkinkan berbagai peradaban untuk menerobos hambatan mereka dan memasuki tingkat yang sama sekali baru dalam penelitian mereka tentang teknologi super. Peradaban besar juga mulai mengumumkan teknologi super mereka sendiri. Di antara semuanya, teknologi pengembangan super yang paling terkenal berasal dari peradaban Baizing. Mereka memperoleh teknologi super dari peradaban api iblis dan memodifikasinya dengan teknologi mereka sendiri. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi, dan kemampuan yang mereka kembangkan memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk memiliki super khusus. Berikutnya adalah pengembangan super dari peradaban murid hitam. Sama seperti peradaban Baizing, mereka telah memperoleh teknologi super dari peradaban api iblis. Bersama dengan penelitian mereka sendiri dan tesis super yang diumumkan Lowenu, mereka mengembangkan teknologi untuk mengembangkan beberapa kemampuan super dari tubuh yang sama. Hal ini menyebabkan kegemparan di antara peradaban di alam semesta. Metode peradaban Dewa Petir itu unik. Peradaban Dewa Petir menggunakan teknologi peradaban api iblis untuk memodifikasi teknologi asli mereka. Dengan menggunakan obat pengembangan dan stimulasi listrik unik peradaban Dewa Petir, mereka dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengembangan mereka. Lebih jauh lagi, kemungkinan kemampuan mereka terkait dengan petir sangat tinggi. Di antara teknologi super di alam semesta, teknologi kelompok semut tentara menarik perhatian banyak peradaban. Dikabarkan bahwa teknologi super milik kelompok semut angkatan darat dapat memungkinkan makhluk hidup mengembangkan super dengan kemungkinan besar memiliki kemampuan super khusus. Selain itu, teknologi ini sangat aman. Bahkan ada rumor bahwa kelompok semut angkatan darat memiliki teknologi untuk mengembangkan kemampuan super tertentu. Karena semua rumor ini, dan juga fakta bahwa mereka telah mengalahkan peradaban dunia bawah, teknologi mereka menjadi fokus banyak peradaban. Sayangnya, kelompok semut angkatan darat menjaga kerahasiaan teknologi mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan obat yang dikembangkan jatuh ke tangan dunia luar. Oleh karena itu, dunia luar tidak mengetahui komposisi obat yang dikembangkan oleh kelompok semut angkatan darat. Karena tidak dapat memperoleh prototipe super kelompok semut angkatan darat sebagai referensi, beberapa peradaban yang belum membuat terobosan apapun mengalihkan perhatian mereka ke peradaban lain yang telah berhasil mengembangkan teknologi super. Memburu peneliti teknologi, membeli teknologi, menukar, merampok, memperdagangkan di pasar gelap, menipu, segala macam cara dilakukan. Pada akhirnya, tabir teknologi super tersingkap sepenuhnya di hadapan para peneliti dari berbagai peradaban. Dunia luar tidak lagi memiliki pemahaman setengah matang tentang super. Alam semesta tidak pernah kekurangan orang-orang jenius. Setelah landasan teori pengembangan super terbentuk, serangkaian sistem dasar pun matang. Teknologi pengembangan super yang tak terhitung jumlahnya dikembangkan dari berbagai lembaga penelitian di berbagai peradaban. Di antara teknologi-teknologi ini, terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan, tetapi ada beberapa teknologi super yang sangat unik. Munculnya teknologi super membuat makhluk hidup cerdas di alam semesta lebih setara dalam arti sempit. Bahkan jika mereka tidak mewarisi gen makhluk hidup tingkat dewa, makhluk hidup biasa masih dapat menggunakan teknologi super untuk menjadikan diri mereka sekuat makhluk hidup tingkat dewa. Tubuh mereka akan menjadi lebih kuat, dan reaksi mereka akan menjadi lebih cepat. Setelah sistem berubah, beberapa peradaban bangkit dan beberapa lainnya merosot. Jumlah tipe super di alam semesta meningkat dengan sangat cepat. Hanya ada kemampuan yang tidak dapat dibayangkan, tetapi tidak ada kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Akan tetapi, sebagian besar kemampuannya tidak terlalu berguna dalam sistem perlengkapan tempur dan hanya bisa digunakan sehari-hari. Era khusus telah tiba. Pada era ini, makhluk cerdas yang lemah dapat mengalahkan binatang buas dengan tangan kosong. Pada era ini, kekuatan super ada di mana-mana, dan jurang pemisah antara makhluk hidup telah sepenuhnya menghilang. Era ini dipenuhi dengan keajaiban yang tak ada habisnya. Ini adalah era kemampuan super. 1034 Dalam 10 tahun sejak mereka menghancurkan peradaban dunia bawah, kelompok semu tentara Dunia luar tidak mengetahui kekuatan sesungguhnya dari kelompok semu tentara. Dalam 5 tahun ketika organisasi lain bertempur demi peradaban dunia bawah, kelompok semut angkatan darat berhenti berkembang. Selain 6 tahun istirahat, kelompok semut angkatan darat telah mengintegrasikan semua bentuk kehidupan di medan bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kelompok semut tentara adalah organisasi pertama yang menguasai teknologi super. Demikian pula, mereka juga memiliki metode unik mereka sendiri untuk kemajuan super. Oleh karena itu, dengan teknologi Chen Mo sebagai pimpinan, kelompok semut angkatan darat mulai mengatur metode kemajuan super, dan itu sudah matang. Dibandingkan dengan peradaban besar seperti peradaban Baizing dan peradaban murid hitam, kelompok semut tentara tidak kalah dari mereka dalam hal teknologi. Bahkan, mereka memiliki keunggulan tertentu. Dengan bantuan teknologi super, semua divisi tempur di bawah grup semut angkatan darat, termasuk berbagai divisi di bawah divisi tempur, dan anggota resimen cadangan, semuanya mengembangkan kemampuan super. Untuk bergabung dengan beberapa divisi tempur teratas, tahap tiga. Berkat perkembangan teknologi super, berbagai macam jenius bermunculan silih berganti. Kekuatan keseluruhan divisi tempur jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Di era teknologi, kesenjangan apapun dapat ditutup dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam aspek ini, kelompok semut tentara tidak kalah dengan peradaban tingkat dewa. Tata surya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bintang yang dulunya tersembunyi di gelembung lokal ini kini menjadi pusat administrasi lapangan bintang milik kelompok semut angkatan darat. Setiap bentuk kehidupan yang memasuki tata surya harus melalui berbagai lapisan pemeriksaan dan peninjauan. Kecuali diundang, mustahil bagi bentuk kehidupan asing untuk masuk. Bagi bentuk kehidupan di bawah medan bintang semut tentara, merupakan suatu kehormatan untuk dapat memasuki tata surya meski hanya sekali. Manusia di bumi tidak menyangka bumi akan memiliki status seperti sekarang. Ini adalah hasil usaha tak terhitung jumlahnya dari kelompok semut angkatan darat dan teknologi. Venus masih menjadi markas besar angkatan bersenjata. Pada saat ini, semua jenderal inti dari grup semut angkatan darat berkumpul di pangkalan peralatan angkatan bersenjata. Lan, Wanghai, Humu, Elang Hitam, Damazu, Kusu, Xiaoli, dan Suhe semuanya hadir. Di tata surya, jarang sekali semua bintang jenderal hadir. Itu karena situasi di garis depan masih belum jelas. Para bintang jenderal biasanya berada di barak divisi tempur. Sekarang setelah mereka semua berkumpul di sini, itu sangat jarang. Itu juga menunjukkan pentingnya pertemuan ini. Di antara banyak jenderal bintang, ada seorang manusia muda dengan wajah yang halus. Dia tampak berusia 20-an, dan matanya sangat tenang. Wajahnya memiliki temperamen yang agak familiar. Manusia muda ini adalah Mingtu. Chen Mo menggunakan teknologi koneksi kesadaran untuk mentransfer kesadaran Mingtu dari mesin ke klon. Mingtu telah berubah dari robot tanpa kehangatan menjadi pemuda yang dingin. Semua jenderal mengetahui identitas Mingtu. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa Mingtu adalah robot, mereka sangat terkejut dan marah atas tindakan peradaban dunia bawah. Mereka akhirnya mengerti mengapa Mingtu memilih untuk membelot. Setelah kesadaran Mingtu kembali ke tubuh manusianya, ia menghabiskan waktu sebulan untuk beradaptasi dengan tubuh barunya, mempelajari emosi, kata-kata, dan tindakan tubuh barunya. Suasananya, suhunya, dan indranya sangat baik seperti sebelumnya. Setelah peradaban dunia bawah hancur, Mingtu kembali ke tubuh manusianya. Simpul terakhir di hatinya telah terlepas. Kesadarannya jauh lebih jernih, dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun, dia masih sedingin dan senyap seperti sebelumnya. Para pejabat inti Departemen Angkatan Bersenjata semuanya hadir. Di bawah bimbingan robot, kelompok tersebut melewati beberapa lapisan verifikasi identitas dan memasuki laboratorium Pusat Pangkalan Peralatan Departemen Angkatan Bersenjata. Di dalam laboratorium, terdapat lebih dari selusin set baju besi. Begitu mereka masuk, mata mereka tertarik pada set baju besi ini. Dari catnya, setiap set baju zirah itu unik. Para jenderal dengan cepat menemukan beberapa simbol divisi tempur mereka pada baju zirah itu. Mata mereka berbinar dan mereka mulai menantikannya. Wu Shuang menatap Chen Mo. Ketika dia melihat ayahnya mengangguk, dia berbicara dengan nada bangga yang tak tertandingi. Set baju zirah ini adalah baju zirah super. Baju zirah super. Nama ini saja sudah membuat para jenderal gempar. Mereka saling berpandangan. Armor super. Ada kata tambahan di depan armor tersebut. Super. Ini adalah kata yang paling sering digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka semua sudah familiar dengan kata ini. Dalam 10 tahun terakhir, super selalu menjadi topik utama. Belum pernah ada saat ketika semua kehidupan di alam semesta begitu memerhatikan kata ini. Namun, ketika kekuatan super dipadukan dengan perlengkapan perang, ini menjadi konsep yang benar-benar baru bagi mereka. Ya, itu baju zirah super. Wu Shuang melihat kebingungan mereka dan menjelaskan, sejak 11 tahun yang lalu, Bibi, ayah, dan saya dari Gadis Mohis sedang meneliti teknologi senjata super. Teknologi ini belum diungkapkan secara resmi kepada publik. Senjata super. Para jenderal di tempat kejadian tidak bisa tetap tenang. Mereka semua telah melalui banyak hal. Mereka tidak akan pernah terkejut di depan sebuah acara besar. Sekarang, mereka benar-benar terkejut. Setelah teknologi super terungkap, perkembangan kekuatan super di alam semesta mengantarkan pada zaman kemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, senjata super masih dalam tahap eksplorasi teoritis. Tidak ada peradaban yang pernah melaksanakan proyek semacam itu. Tanpa diduga, kelompok semut tentara telah lama meneliti teknologi ini secara diam-diam. Ini adalah era baru persenjataan. Makna kemunculannya tidak berbeda dengan kemunculan pistol dan bom di era senjata dingin. Ini ide ayah. Di era uap, ada senjata dan bom. Di era listrik, ada senjata dan bom. Di era teknologi, ada baju besi dan kapal perang. Di era negara adik kuasa, mengapa tidak ada senjata yang termasuk di dalamnya? Mengikuti alur pemikiran ini, kami memulai sebuah proyek untuk menelitinya. Pada akhirnya, kami memecahkan masalah membawa senjata super. Melalui sarana teknologi, kami akhirnya memperbesar kekuatan super kehidupan seperti bagaimana kami memperbesar kekuatan kehidupan. Begitu dia mengatakan hal itu, suasana dipangkalan menjadi stagnan. Membesarkan kekuatan super kehidupan, konsep macam apa itu? Tentu saja mereka tahu betul. Ketika kepala suku tua peradaban Baixing muncul, dia menggunakan kekuatan super untuk menghancurkan planet-planet. Metode yang tak terbayangkan ini membuat banyak orang menjadi gila. Jika kekuatan super dapat ditingkatkan melalui sarana teknologi, maka, astaga! Mata para jenderal di tempat kejadian terbakar. Bahkan napas mereka menjadi sedikit berat. Bahkan lan, yang selalu tenang, tidak bisa tetap tenang saat ini. Sejenis baju besi yang dapat memperbesar kekuatan super. Ini sama gilanya dengan mengubah pesawat mainan menjadi pesawat pengebom. Baju sirah ini adalah baju sirah kekuatan super yang telah kami kembangkan. Karena teknologinya sangat merepotkan, saat ini belum banyak yang diproduksi. Selain itu, ada persyaratan untuk menggunakannya. Seseorang harus setidaknya berada di tahap ketiga kekuatan super untuk menggunakannya. Oleh karena itu, ayah berkata bahwa kita harus mengenakan baju sirah ini kepadamu terlebih dahulu. Pada saat ini, napas para jenderal di tempat kejadian menjadi berat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling untuk melihat baju besi mana yang menjadi milik mereka. Ini adalah baju besi paman Jingge. Namanya adalah binatang hitam. Ushuang melambaikan tangannya, dan satu set baju besi perlahan terbang dan mendarat di depan Jingge. Jingge tidak banyak berpikir. Begitu dia melangkah maju, material seperti cairan dari baju besi itu menutupi tubuh Jingge. Baju besi itu menggeliat dan menutupi seluruh tubuh Jingge. Jingge berdiri di dalamnya seperti dewa perang. Baju sirah ini lebih misterius daripada baju sirah lainnya. Mungkin karena materialnya dicampur dengan partikel ether dan materi gelap. Fungsi ini tidak diaktifkan karena baju besi ini agak berbahaya. Kita tidak dapat mengujinya di sini, atau akan mudah terjadi sesuatu yang besar. Oleh karena itu, baju besi ini mengharuskan Anda meninggalkan tata surya sebelum dapat diaktifkan. Kemudian, Anda dapat pergi ke planet Tandus lainnya untuk membiasakan diri. Biarkan saya tunjukkan video pengujian ayah saya. Wu Shuang menekan beberapa tombol pada perangkat kontrol di tangannya, dan video holografik jatuh dari langit dan muncul di depan mereka. Itu adalah video Chen Mo yang mengenakan baju besi dan menghancurkan sebuah planet dengan satu tangan. Merasa, para jenderal di tempat kejadian tersentak kaget. Sejak kepala suku lama peradaban Baixing menghancurkan sebuah planet, semua kehidupan di alam semesta memiliki kekuatan kepala suku lama sebagai tujuan mereka. Dua tahun lalu, Tong King dari peradaban murid hitam menjadi orang kedua setelah kepala suku lama yang mengembangkan kekuatan super hingga tingkat menghancurkan sebuah planet. Dalam beberapa tahun terakhir, klasifikasi negara adikwasa telah menjadi sistematis. Klasifikasi ini terutama didasarkan pada tahapan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan kemudian tahap penghancuran planet. Tahap-tahap yang lebih tinggi belum muncul. Hanya ketika mereka muncul, dunia luar akan menyempurnakan klasifikasi. Rasanya jika menggunakan baju sirah super untuk memperkuat kekuatan super mereka dan menaikkan level kekuatan super mereka. Setiap orang punya satu. Armor Super Tuan Lan disebut, Chop, Armor Super Ming Tu disebut, Cold Blade, Armor Super Wang Hai disebut, Trident, Armor Super Humu disebut, Forest Protector, dan ada juga Kun Peng, Demon King, Sura, Stoney Dragon, Flame Hibiskus, Purple Lightning, Black Widow, Grey Space. Wu Shuang menyerahkan baju sirah super itu kepada para jenderal di lapangan satu per satu. Poison Woman dan Hu Yersiyi hadir melalui proyeksi, jadi mereka tidak dapat mengenakan baju sirah itu. Mereka ingin segera kembali ke Venus, tetapi mereka tidak dapat melakukannya untuk sementara waktu karena apa yang terjadi di negeri kekacauan. Para jenderal di lapangan sangat terkejut. Mereka semua mengenakan baju besi super mereka sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengaktifkan fungsi baju besi, mereka pasti akan mencoba kemampuan mereka di sini. Bahkan Ming Tu yang selalu bersikap tenang dan kalem, tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik baju sirah di tubuhnya beberapa kali. Keberadaan baju besi ini merupakan rahasia besar. Anda tidak dapat memberitahu makhluk hidup manapun, termasuk orang-orang terdekat Anda. Itu terikat pada tanda-tanda vital Anda. Jika tanda-tanda vital Anda menghilang, itu akan secara otomatis menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan armor. Kau tidak boleh memberikan baju sirah itu kepada makhluk hidup lain, atau aku akan mengambilnya kembali dan menghukumu. Kau mengerti, kata Chen Mo dengan nada yang sangat serius. Dipahami. Para jenderal di lapangan sangat tegas. Sebagai jenderal dari Departemen Angkatan Bersenjata, mereka semua tahu apa arti baju besi ini. Jika terekspos, dampaknya akan sangat besar sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Baiklah, kalian semua bisa pergi dan berlatih baju sirah kalian. Ingat, sebelum kalian benar-benar menguasai kemampuan baju sirah itu, jangan coba-coba menggunakan baju sirah ini di tata surya. Chen Mo melihat bahwa semua orang bersemangat untuk mencobanya dan tersenyum. Dia segera membiarkan mereka pergi dan meninggalkan pangkalan bersama gadis Mohis dan Wushuang. 1035 Di kedalaman alam semesta yang jauh, di planet yang tidak dikenal, ada beberapa bentuk kehidupan biasa yang tinggal di sini. Bagi peradaban di alam semesta, ini adalah medan bintang primitif yang tidak diperhatikan oleh bentuk kehidupan atau peradaban manapun. Bentuk-bentuk kehidupan di sini masih dalam tahap awal perkembangan peradaban. Mereka bahkan tidak tahu tentang keberadaan peradaban di alam semesta. Suasananya tenang, damai, dan hanya ada sedikit pertikaian. Begitulah keadaan planet ini sekarang. Namun, di sebuah hutan tersembunyi di planet ini, ada sebuah pesawat luar angkasa yang terparkir di sana. Jelas bahwa pesawat luar angkasa ini milik makhluk asing. Tuan planet, ada apa? Ziyun, yang baru saja keluar dari pesawat luar angkasa, mendengar pemberitahuan dari perangkat komunikasinya. Dia segera membukanya dan melihat proyeksi holografik Zijunzi. Wajahnya yang dingin tidak menunjukkan banyak ekspresi. Apakah kamu bersama Kaisar Ungu? Tanya Zijunzi. Suaranya tidak menunjukkan emosi apapun. Ziyun, yang selalu tenang, sedikit berkedip di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, dia sedang memikirkan banyak hal. Namun, dari nada bicara Zijunzi, dia tahu bahwa dia yakin bahwa dia bersama Kaisar Ungu. Guru sedang keluar. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita padaku, kata Ziyun dengan tenang. Dia langsung memanggilnya guru. Dia tidak keberatan. Sebagai penguasa planet peradaban Lagerstroemia Indica, meskipun situasi peradaban Lagerstroemia Indica tidak terlalu baik, seharusnya tidak sulit baginya untuk memperoleh informasi ini. Saya tidak menduga hal ini. Zijunzi menghela nafas. Ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, berikan padaku alat komunikasi Kaisar Ungu. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Keduanya saling memandang melalui proyeksi holografik. Mereka tidak mengatakan apapun dan menunggu jawaban. Saya perlu meminta pendapat guru, kata Ziyun dengan tenang. Suaranya masih sedingin sebelumnya, meskipun dia berhadapan dengan penguasa planet dari peradaban Lagerstroemia Indica. Oke. Setelah menutup telepon, Ziyun ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia menghubungi alat komunikasi Kaisar Ungu. Kaisar Ungu merupakan sesuatu yang tabu bagi peradaban Lagerstroemia Indica. Sebagai master planet, ia memanggilnya untuk menemukan Kaisar Ungu. Ini berarti pasti ada sesuatu yang penting. Pemimpin peradaban Lagerstroemia Indica secara pribadi mencari orang berdosa seperti saya. Kaisar Ungu menatap dingin ke arah Zijunzi pada proyeksi holografik. Suaranya tanpa emosi. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Zijunzi. Aku di sini untuk memintamu melakukan sesuatu. Suara Zijunzi sedikit lelah. Wajah di balik jubah Kaisar Ungu tetap dingin seperti biasanya, seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Di depannya tersaji makanan lesat dan minuman khas planet ini. Di depannya, ada pertunjukan tari dari peradaban planet ini. Suasana ramai dengan suara dan kegembiraan. Sementara makhluk hidup lain berpesta, dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan minum seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Kau adalah master bintang peradaban Lagerstroemia Indica, dan kau di sini untuk mengundang orang berdosa sepertiku. Kaisar Ungu tertawa mengejek. Apakah kau mengundangku kembali ke penjara atau dieksekusi dengan seribu luka? Peradaban Lagerstroemia Indica berada di tepi jurang. Suara Zijunzi terdengar muram dan bahkan sedikit sedih. Dia tidak memiliki aura seorang penguasa yang perkasa di hadapan makhluk hidup lainnya. Melihat ini, Kaisar Valet tetap bersikap dingin seperti biasa. Dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Seolah-olah penampilan di atas panggung lebih penting daripada kata-kata Zijunzi. Bagus sekali. Ini hasil yang ingin kulihat. Apakah kau di sini untuk memberitahuku kabar baik? Kata Kaisar Valet dingin. Aku sudah mendengar kabar baik. Kau bisa pergi sekarang. Kaisar Ungu mengulurkan tangannya dan hendak mematikan alat komunikasi itu. Tunggu, jasad orang tuamu dan si King masih bersamaku. Tangan Kaisar Valet membeku di udara. Ledakan. Dengan Kaisar Valet sebagai pusatnya, sejumlah besar makhluk hidup di sekitarnya pingsan. Botol anggur di mejanya langsung berubah menjadi bubuk dan anggur berhamburan di sekitarnya. Sebaiknya kau memberiku penjelasan. Suara Kaisar Valet menjadi sangat dingin. Tatapan mata yang mengerikan itu membuat hati Zijunzi bergetar. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Kaisar Valet. Dia menguatkan diri dan berkata, orang tuamu dan tubuh Ziking diawetkan dalam ruang kriogenik. Saat itu, mereka tidak mati sepenuhnya. Aku diam-diam menggunakan teknologi medis untuk memulihkan tubuh mereka dan mengawetkannya. Namun, otak mereka rusak dan mereka memasuki kondisi aneh di mana kesadaran mereka disegel. Mereka tidak dapat dibangunkan. Kaisar Valet sangat menakutkan. Jejak kegelisahan muncul di wajahnya yang biasanya tenang. Saat itu, aku tidak ikut campur dalam masalah itu. Setelah kejadian itu, aku menyembunyikannya dari semua orang dan diam-diam menukar tubuh mereka untuk mengawetkannya. Aku tahu masalah itu agak berlebihan. Peradaban Lagerstroemia Indica telah mengecewakanmu. Kau tidak merasa bersalah. Kau tahu bahwa suatu hari nanti kau akan membutuhkanku. Itulah sebabnya kau diam-diam menyimpannya. Kaisar Valet tidak menyembunyikan ejekannya. Kau tahu mengapa aku tidak membunuhmu saat itu. Tubuh Zijunzi bergetar hebat. Ia teringat kejadian saat itu dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Adegan saat itu adalah adegan yang paling tidak ingin diingatnya. Selama ribuan tahun, dia terbangun dari mimpi buruk berkali-kali. Kau pandai merencanakan. Kau tampak lemah tetapi kau memiliki keinginan kuat untuk berkuasa. Kau tidak berpartisipasi karena kau seorang pengecut. Kau juga memiliki sedikit moralitas di hatimu dan sedikit kepintaran. Kau juga satu-satunya teman yang baik terhadap Ziking. Kalau tidak, kau pasti sudah mati sejak lama. Ekspresi Zijunzi tampak sedih. Dia teringat kejadian saat itu dan merasa sedikit bersalah. Di mana mayat mereka? Tanya Kaisar Valet dengan dingin. Di ruang rahasia di kediamanku. Mereka diawetkan di ruang kriogenik. Kondisi mereka sangat buruk. Aku tidak bisa merawat ruang kriogenik itu. Aku hanya bisa membekukannya. Zijunzi merasa tatapan mata Kaisar Valet dapat menembus video holografik dan menembus hatinya. Dia tidak berani berbohong sama sekali. Tepat saat dia selesai berbicara, Zijunzi merasakan tubuhnya rileks. Dia menghela nafas dalam-dalam. Keringat sudah muncul di dahinya. Bicaralah. Apa syaratmu? Kata Kaisar Valet dengan dingin. Saya ingin meminta Anda untuk membunuh semua keluarga yang terlibat dalam masalah itu saat itu. Ada juga beberapa bangsawan tua. Saya akan bekerja sama dengan Anda. Zijunzi menggertakkan giginya. Ekspresinya mengeras. Dia menundukkan kepalanya dan mengucapkan permintaannya. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Kaisar Valet. Hahaha. Kaisar Valet tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa menahan diri. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang hebat. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat bagus. Aku tidak menyangka bahwa aku, si pendosa Lagerstroemia Indica, akan menjadi pedang milik Star Lord. Orang-orang yang berada di bawah pedang itu juga adalah orang-orang Lagerstroemia Indica. Zijunzi, sepertinya kamu telah membuat beberapa kemajuan dalam beberapa tahun ini. Kamu telah bertahan dengan baik. Zijunzi sudah menyerah. Dia menggertakan giginya dan berkata, setelah peradaban dunia bawah jatuh, kekuatan di sekitar Lagerstroemia Indica menjadi gelisah. Mereka ingin menjadikan Lagerstroemia Indica sebagai peradaban dunia bawah kedua. Jika bangsawan lama tidak disingkirkan, peradaban Lagerstroemia Indica akan menghadapi bahaya perpecahan. Lebih buruk dari hutan gelap. Aku tidak ingin peradaban Lagerstroemia Indica hancur di tanganku. Hahaha. Tawa Kaisar Ungu dipenuhi dengan ejekan. Mengapa aku harus percaya padamu? Apakah kau mencoba menipuku agar kembali dan membunuhku? Situasi di alam semesta sekarang sangat rumit. Keluarga Black Pupil dan Ba Sing sudah mulai melakukan kontak dengan keluarga lain. Jika kita tidak segera melenyapkan mereka, peradaban Lagerstroemia Indica mungkin akan jatuh ke dalam pertikaian internal. Suara Zijunzi dipenuhi kegilaan. Aku bisa membiarkanmu mengendalikanku. Aku hanya ingin peradaban Lagerstroemia Indica stabil. Bahkan jika kau kembali menjadi penguasa bintang, aku bersedia memberikannya padamu. Saya tidak tertarik dengan jamban yang kotor. Kaisar Valet tersenyum dingin. Ia menatap Zijunzi dalam-dalam. Bawa orang untuk membawa keluar jasad orangtuaku dan Siking. Aku setuju dengan syaratmu. Chen Mo saat ini sedang menerima tamu istimewa. Putri Arwana. Selama bertahun-tahun, mereka telah berbincang berkali-kali melalui alat komunikasi. Namun, ini adalah pertama kalinya Arwana datang ke Bimasakti. Ia juga diundang saat itu. Arwana berjalan turun dari pesawat luar angkasa. Ia mengenakan pakaian bersisik ikan yang cantik dan ketat yang menggambarkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Ia anggun dan murah hati, sangat menawan dan memukau secara visual. Sosoknya yang tinggi beberapa kali lebih cantik daripada Miss World dari bumi. Satu-satunya orang yang dapat dibandingkan dengannya mungkin adalah gadis Mohis. Begitu turun dari pesawat luar angkasa, Arwana melihat sekeliling. Ia dipenuhi rasa ingin tahu tentang kampung halaman Chen Mo. Bagaimanapun, ini adalah bentuk kehidupan yang muncul dari ketiadaan dan berkembang menjadi salah satu penguasa alam semesta. Planet ini memberi orang rasa rindu. Seolah-olah mereka telah tiba di bekas kediaman orang terkenal. Yang terpenting, ketika dia melihat sekelilingnya, kebanyakan dari mereka adalah makhluk humanoid yang tampak seperti dirinya. Sebelum Artemis Musi bertemu Chen Mo, dia tidak pernah menyangka akan ada ras humanoid yang bentuknya persis seperti ras putri duyungnya setelah mereka keluar dari air. Akhirnya aku sampai di kota asalmu. Kau orang yang sibuk. Kuharap aku tidak mengganggu pekerjaanmu. Tanya putri Arowana, suaranya selembut air mata air yang jernih. Tidak, kata Chen Mo. Bagus sekali. Kampung halamanmu sangat kecil dan indah. Kata Arowana sambil tersenyum. Memang, Chen Mo tidak berkomentar. Dibandingkan dengan planet lain di alam semesta, bumi memang kecil. Bisakah kamu mengantarku ke rumahmu? Saya khawatir itu bukan ide yang bagus untuk saat ini. Chen Mo mengangkat bahu. Sepertinya kamu masih seorang suami yang manja. Arowana tersenyum menawan dan menatap Chen Mo dari atas sampai bawah. Kalau begitu, ajak aku memunjungi kampung halamanmu dan melihat budaya serta adat istiadat di sini. Tidak apa-apa, kata Chen Mo. Kau kesini bukan hanya untuk berkunjung, kan? Kau sangat pintar. Kali ini, aku disini untuk mencari pendukung bagi rakyatku dan menjelajahi jalannya. Senyum Arowana tidak memudar. Ia menatap Chen Mo dan berkata, kau seharusnya cukup kuat. Sambil berbicara, Arowana terpesona. Kini setelah alam semesta berada dalam kekacauan, konstelasi Putri Duyung telah menjadi wilayah bintang yang didambakan oleh banyak peradaban. Hal ini dikarenakan planet-planet kehidupan di sana sangat indah dan berbagai spesiesnya juga sangat indah dan istimewa, terutama ras Putri Duyung. Sekarang perang alam semesta telah menyebar ke konstelasi Putri Duyung, peradaban teratas di sekitarnya mengincar kita. Situasi konstelasi Putri Duyung tidak terlalu baik dan tidak dapat bertahan terlalu lama. Jadi, saya hanya bisa datang ke sini terlebih dahulu untuk menanyakan apakah Anda bersedia menerima kami. Jika Ras Putri Duyung hancur, orang-orang saya dan saya tidak akan punya tempat untuk pergi. Kami dapat mencari perlindungan kepada Anda. Carilah perlindungan padaku. Mengapa kamu ingin berlindung padaku? Chen Mo bertanya dengan heran. Ada banyak alasan. Pertama, setelah kami meninggalkan air, kami sama persis dengan manusia. Bagi kami, lebih mudah untuk berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu, kelompok semut angkatan darat Anda masih berkembang pesat. Kekuatan lama lainnya telah terbentuk sejak lama. Jika kita mendatangi mereka, kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kita akan ditawan dan digunakan sebagai selir, atau kita akan dipinggirkan dan ditangkap oleh para pedagang manusia antar bintang. Putri Arawana Mendesah Populasi Ras Putri Duyung yang hilang merupakan yang tertinggi di seluruh alam semesta. Pertama, karena penampilan mereka yang cantik. Kedua, Putri Duyung dari konstelasi Putri Duyung semuanya memiliki bakat menyanyi dan menari yang tak tertandingi. Beberapa keluarga kerajaan dari Ras Putri Duyung suka menggunakan mereka sebagai penyanyi. Banyak pedagang manusia antar bintang menargetkan Putri Duyung dari konstelasi Putri Duyung dan menangkap mereka untuk dijual kepada keluarga kerajaan. Jika kamu mencari perlindungan padaku, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menahanmu? Maukah kau? Putri Arawana menatap lurus ke arah Chen Mo. Chen Mo tersenyum dan tidak menjawab. Jawabannya tentu saja tidak. Dia pernah mengalami perasaan ditangkap dan dikurung sebelumnya. Dia tidak menyimpang sampai-sampai menjadikan seluruh Ras sebagai selir. Sekalipun kamu ingin kami menjadi selir, penampilanmu akan sama seperti kami dan kamu akan merasa lebih baik. Kalau kamu membutuhkannya, pasti banyak cewek di Ras kita yang menyukaimu, termasuk Arawana. Putri Arawana tersenyum nakal dan mengamati Chen Mo dengan matanya yang indah. Wajah Chen Mo berkedut. Jika Xiaoyu mendengar ini, dia pasti akan memulitinya hidup-hidup. Dia berbalik dan menatap gadis Mohis di sampingnya. Maksudnya jelas. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak setuju. Aku tidak akan memberitahu kakak Xiaoyu. Gadis Mohis berkata dengan bijaksana. Putri Arawana terkikik ketika mendengar percakapan antara keduanya. Dia sekarang yakin bahwa Chen Mo adalah orang yang sangat patuh. Dia adalah manusia yang sangat menarik. Di era Jagat Raya, terutama para penguasa Jagat Raya, semuanya sangat berkuasa. Wajar jika para penguasa laki-laki memiliki banyak istri dan selir, sedangkan para penguasa perempuan memiliki banyak selir laki-laki. Ini wajar. Ria yang dikuasai istri seperti Chen Mo adalah satu-satunya. Saat keduanya tengah asyik mengobrol, gadis Mohis tiba-tiba terdiam dan membuka alat komunikasi di tangannya. Kakak Mo. Apa yang salah? Pesan. Gadis Mohis menyampaikan pesan kepada Chen Mo. Saat Chen Mo melihat pesan itu, dia langsung menyipitkan matanya. Apakah ada keadaan darurat? Putri Arowana merasa bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini. Dilihat dari ekspresi mereka, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Chen Mo menyampaikan pesan di tangannya kepada Putri Arowana. Pendosa abadi peradaban Lagerstroemia Indica, Kaisar Ungu, menggunakan cara yang tidak diketahui untuk memasuki alam semesta kecil peradaban Lagerstroemia Indica. Melalui pengendalian pikiran, ia membantai semua anggota 10 keluarga teratas dan beberapa bangsawan tua peradaban Lagerstroemia Indica. Total 57,93 juta jiwa tertinggal. 1036. Kaisar Ungu membantai 57 juta warga Lagerstroemia Indica pada Lagerstroemia Indica. Tak satu pun dari 10 keluarga paling berkuasa di peradaban Lagerstroemia Indica dan anggota inti bangsawan lama yang menguasai kekuatan penting di peradaban Lagerstroemia Indica yang selamat. Selain anggota klan yang keluar, anggota klan lainnya di Lagerstroemia Indica semuanya dibantai. Metodenya sangat mengerikan. Konon pada hari pembantaian itu, Kaisar Ungu memperlihatkan cara-cara yang mengerikan. Ia menggunakan pengendalian pikiran untuk menyelimuti seluruh Lagerstroemia Indica, mengendalikan keluarga-keluarga dan para bangsawan untuk saling membunuh. Sekali lagi, sebuah bentuk kehidupan yang dapat menyelimuti sebuah planet dengan kekuatan super muncul di alam semesta. Lebih jauh lagi, itu adalah pengendali pikiran paling mengerikan dari peradaban Lagerstroemia Indica. Bagi masyarakat Lagerstroemia Indica, nama Purple Emperor sudah tidak asing lagi. Bahkan, sudah sangat familiar. Ia adalah tokoh tabu dalam peradaban Lagerstroemia Indica. Sangat sedikit orang yang membicarakannya di depan umum. Dahulu, Kaisar Ungu membantai semua siswa akademi teratas peradaban Lagerstroemia Indica, Akademi Lagerstroemia Indica. Bahkan beberapa bangsawan tingkat atas tewas dalam pembantaian itu. Mereka yang belajar di akademi tersebut adalah keturunan inti dari keluarga-keluarga kuat peradaban Lagerstroemia Indica. Mereka juga merupakan makhluk-makhluk paling luar biasa dari peradaban Lagerstroemia Indica. Namun, dalam insiden itu, akademi teratas peradaban Lagerstroemia Indica menjadi tanah mati. Keturunan paling menonjol dari keluarga teratas peradaban Lagerstroemia Indica semuanya tewas dalam insiden itu. Reputasi peradaban Lagerstroemia Indica sangat rusak karena insiden itu. Mereka mulai memasuki masa kemunduran dan tidak dapat pulih dari kemunduran itu. Setelah kejadian itu, bakat luar biasa peradaban Lagerstroemia Indica terputus. Mengenai mengapa Kaisar Ungu membantai para elit itu dan memilih untuk membelot, ada banyak pendapat di dunia luar. Namun, kebenaran spesifiknya hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam insiden itu. Namun, orang-orang yang terlibat dalam insiden itu semuanya tutup mulut. Nama Kaisar Ungu menjadi tabu dalam peradaban Lagerstroemia Indica. Peradaban Lagerstroemia Indica bahkan bersedia menggunakan rasi bintang sebagai ganti kepala Kaisar Ungu, tetapi selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang berani memiliki ide tentangnya. Dia sendiri juga sulit dipahami dan jarang muncul di hadapan dunia luar. Setelah perjalanan ke Monumen Sirius, Kaisar Ungu muncul lagi. Namun, ia membantai anggota inti dari 10 keluarga paling kuat dari peradaban Lagerstroemia Indica dan para bangsawan tua. Darah mengalir seperti sungai di planet Lagerstroemia Indica. Terjadi konspirasi. Siapapun yang punya otak akan dapat melihat bahwa ada konspirasi yang sedang terjadi. Sebelum pembantaian dimulai, peradaban Lagerstroemia Indica tengah bersiap untuk mengadakan pertemuan tahunan. Hampir semua anggota inti keluarga besar dan bangsawan tua peradaban Lagerstroemia Indica berada di Lagerstroemia Indica. Planet Lagerstroemia Indica setara dengan Istana Negara. Tingkat keamanannya adalah yang tertinggi. Seseorang harus melewati pintu masuk alam semesta kecil peradaban Lagerstroemia Indica. Seseorang juga harus melalui lapisan interogasi di sistem bintang, sistem bintang, dan tingkat planet. Kaisar Umu tidak mungkin menyelinap ke planet Lagerstroemia Indica sendirian. Satu-satunya kemungkinan alasannya adalah ada seseorang di peradaban Lagerstroemia Indica yang menjadi mata-mata Kaisar Umu. Selain itu, posisinya di peradaban Lagerstroemia Indica tidaklah rendah. Dia bisa saja dibebaskan dari interogasi ini. Sepuluh keluarga paling berkuasa dan para bangsawan tua dibantai. Siapa yang paling diuntungkan? Master bintang peradaban Lagerstroemia Indica, Zijunzi. Jawaban ini menyebabkan banyak orang bergidik. Namun, dunia luar hanya bisa menebak. Tidak mungkin untuk memverifikasinya. Setelah pembantaian Kaisar Umu, Zijunzi bangkit dan mengungkapkan kemarahannya atas pembantaian tersebut. Ia juga mengumumkan bahwa ia akan memburu Kaisar Umu dengan segala cara. Setelah itu, sistem Lagerstroemia Indica mengumumkan darurat militer dan mulai menyelidiki keberadaan Kaisar Umu. Setelah itu, Zijunzi mengangkat Ziluo sebagai Panglima Perang. Dia mengambil alih penyelidikan orang-orang di peradaban Lagerstroemia Indica yang berkolusi dengan Kaisar Umu. Itu peringatan yang jelas. Pisau jagal ditaruh di leher setiap keluarga dalam peradaban Lagerstroemia Indica. Tak ada keluarga yang berani bertindak gegabuh dan tak berani bicara. Sebuah keluarga yang diam-diam ingin menciptakan momentum dan menuduh Zijunzi berkolusi dengan Kaisar Umu untuk membantai rakyat mereka di Sita dan seluruh keluarga mereka dibantai. Kejahatannya adalah mereka berkolusi dengan Kaisar Umu. Selama beberapa waktu, semua keluarga teratas dalam peradaban Lagerstroemia Indica menutup mulut mereka. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Jelaslah bahwa Zijunzi siap untuk semua ini. Di bawah tindakan leiting milik Zijunzi, peradaban Lagerstroemia Indica tidak mengalami keributan besar karena masalah ini. Semua pasukan keluarga yang telah dibasmi dikendalikan oleh Ziluo. Atas nama penyelidikan keberadaan Kaisar Umu, dia mulai mengubah personel internal. Pada awalnya, perhatian dunia luar tertuju pada masalah ini sendiri. Ketika rencana Ziluo selesai, beberapa keluarga teratas dalam peradaban Lagerstroemia Indica menemukan bahwa pasukan yang mereka pimpin telah diambil alih oleh orang-orang Ziluo. Ziluo menggunakan kekuatan leiting untuk mengendalikan seluruh pasukan di peradaban Lagerstroemia Indica. Kemudian, dia menggunakan kejahatan berkolusi dengan Kaisar Umu untuk membantai dua keluarga yang mencoba bersekutu dengan keluarga teratas untuk merebut kekuasaan. Masyarakat di peradaban Lagerstroemia Indica berada dalam keadaan panik. Tidak ada keluarga yang berani tampil menonjol. Mereka tahu bahwa Zijunzi telah memulai operasi pembersihan, tetapi mereka hanya bisa menonton. Ini adalah pergolakan paling gila dalam sejarah peradaban Lagerstroemia Indica sejak peradaban tersebut berdiri selama miliaran tahun. Bahkan keluarga-keluarga papan atas di peradaban Lagerstroemia Indica tidak percaya bahwa Zijunzi, yang biasanya tampak damai, ternyata sekejam algojo saat bertindak. Dia tidak memberi keluarga lain alasan atau kesempatan. Pembantaian anggota inti dari 10 keluarga teratas dan bangsawan teratas tidak menimbulkan protes dari orang-orang peradaban Lagerstroemia Indica. Sebaliknya, mereka diam-diam memuji Kaisar Ungu. Dalam peradaban Lagerstroemia Indica, semua orang tahu bahwa keluarga-keluarga papan atas berada di atas rakyat jelata. Mereka tidak memperlakukan orang-orang Lagerstroemia Indica biasa sebagai nyawa. Setiap bangsawan memiliki catatan buruk. Tentu saja, semua orang senang bahwa Kaisar Ungu telah membantai mereka. Peradaban Lagerstroemia Indica yang menghadapi berbagai masalah internal dan eksternal, semuanya lenyap setelah pembersihan ini. Dunia luar bisa menduga-duga konspirasi di balik pembersihan ini, tetapi tidak ada bukti. Mereka hanya bisa menebak-nebak. Namun, apapun yang terjadi, dunia luar harus mengakui bahwa setelah pembersihan ini, peradaban Lagerstroemia Indica telah menyingkirkan para bangsawan dan aristokrat lama. Mereka telah menyelesaikan sentralisasi kekuasaan. Setelah ribuan tahun mengalami kemunduran, peradaban tingkat dewa dengan sejarah terpanjang ini sekali lagi dipenuhi dengan vitalitas. Di sisi lain, divisi tempur peradaban murid hitam telah resmi mulai mencaplok peradaban di sekitar medan bintang. Tindakan peradaban murid hitam juga telah menyebabkan peradaban Baizing dan peradaban dewa petir mulai memakan ikan kecil tersebut. Situasi langsung menjadi tegang dalam semalam. Ketiga peradaban tingkat dewa memiliki pemahaman diam-diam. Mereka tidak saling menyerang. Mereka semua memilih untuk mencaplok peradaban di sekitar wilayah bintang. Setelah 10 tahun damai, situasi di alam semesta mulai berubah. Penyesuaian selama bertahun-tahun telah berakhir. Sistem baru berarti dunia baru. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan hak untuk berbicara di alam semesta selama miliaran tahun mendatang. Siapapun yang memenangkan pertempuran ini akan memiliki hak yang lebih besar untuk berbicara di masa depan. Ekspresi Chen Mo serius, Lan dan yang lainnya di sampingnya juga serius. Jika peradaban Black Pupil tidak berubah, mereka pasti akan menghadapi mereka di masa depan. Mereka akan menjadi lawan yang menakutkan. Pada saat yang sama, peradaban tingkat dewa lainnya juga merupakan ancaman besar. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan peradaban tingkat dewa lainnya. Lapangan bintang kita saat ini adalah hamparan bintang yang berjarak 3 miliar tahun cahaya dari peradaban dunia bawah. Termasuk tembok besar Sloan dan Pisces Cetus, kita memiliki bentangan ruang horizontal sekitar 6,2 miliar tahun cahaya dan kedalaman vertikal 47 tahun cahaya. Lan memperkenalkan penunjuk laser ke Chen Mo. Kita punya kelebihan yang tidak bisa dianggap sebagai kelebihan. Konstelasi Pisces Cetus terletak di ujung, bulu semesta. Konstelasi ini dianggap sebagai lokasi terpencil di alam semesta. Galaksi-galaksi di sekitarnya tidak padat dan terdapat banyak ruang hampa di alam semesta. Di kuadran ketiga dan keempat, kita berbatasan dengan aliansi 10 kota. Di sisi lain aliansi 10 kota terdapat peradaban murid hitam. Kota Rusa Langit di aliansi 10 kota memiliki jembatan pelangi gulu yang mengarah ke peradaban Baizing. Saat ini, jembatan tersebut dikendalikan oleh peradaban Baizing. Di sebelah tembok besar Sloan terdapat peradaban Marsial Immortal. Di belakang peradaban Marsial Immortal terdapat peradaban Giant. Di sini, kita memiliki dua jembatan pelangi yang mengarah ke peradaban hutan gelap. Jembatan pelangi skeleton mengarah ke supercluster anshi di tepi wilayah hutan gelap. Jembatan pelangi muhu mengarah ke konstelasi tepi awan. Saat ini, supercluster anshi berada di bawah kendali kita. Di sebelahnya adalah hutan gelap dan negeri seribu bintang. Terakhir, jembatan pelangi kabut putih mengarah ke area inti peradaban dunia bawah. Jembatan ini terletak di inti alam semesta. Di medan bintang ini, kita dipisahkan dari peradaban Dewa Petir dan peradaban murid hitam oleh aliansi nebula dan peradaban api dunia bawah. Oleh karena itu, meskipun kita terpencil, kita sangat beruntung karena tidak memiliki kontak langsung dengan peradaban tersebut untuk saat ini. Peta bintang holografik yang besar menandai lokasi spasial kekuatan-kekuatan besar saat ini dengan sangat jelas. Kelompok semut angkatan darat mereka terletak di sudut dan tidak terlalu menarik perhatian. Yang paling mencolok adalah bidang bintang yang ditandai oleh peradaban Baizing, peradaban murid hitam, peradaban Dewa Petir, dan peradaban Lagerstroemia Indica. Peradaban Lagerstroemia Indica terbesar sebelumnya berjarak lebih dari 24 miliar tahun cahaya. Sekarang, bidang bintang terbesar adalah peradaban murid hitam, yang telah menelan sebagian bidang bintang peradaban dunia bawah. Bidang bintang mereka berjarak lebih dari 26 miliar tahun cahaya. Beberapa peradaban ini menempati area pusat alam semesta yang paling padat penduduknya. Itu sangat rumit. Lokasi jembatan pelangi di alam semesta yang ditandai pada peta membuat batas antara berbagai kekuatan seratus kali lebih rumit. Dalam hal medan bintang, mereka mungkin tidak terlalu bagus. Namun, dalam hal kekuatan divisi tempur mereka, mereka tidak takut pada peradaban manapun. Setelah mengalahkan peradaban dunia bawah, kekuatan tempur kelompok semut angkatan darat tidak pernah diragukan. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka memiliki teknologi yang setara dengan peradaban tingkat dewa dan super yang lebih kuat daripada kekuatan besar lainnya di alam semesta. Hal ini membuat mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Ketika Lan melihat ke arah Chen Mo, bintang militer lainnya pun ikut melihat ke arahnya. Lan menjelaskan situasi di sekitar mereka dan membutuhkan Chen Mo untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bersekutu dengan aliansi nebula dan waspada terhadap peradaban murid hitam dan peradaban dewa petir. Jangan bergerak di sekitar jembatan pelangi muhu untuk saat ini. Konstelasi Herkuleis lemah dan diincar oleh konstelasi Leo. Biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Konstelasi Herkuleis dibatasi oleh peradaban raksasa. Peradaban Baising berada di belakang konstelasi raksasa, jadi biarkan konstelasi Herkuleis fokus pada konstelasi raksasa. Aliansi sepuluh kota berada di antara kita dan peradaban murid hitam. Mereka masih harus menghadapi bahaya peradaban Baising yang menyeberangi jembatan pelangi gulu, jadi mereka akan merasa lebih gelisah. Aliansi sepuluh kota adalah perisai antara kita dan peradaban murid hitam. Jika aliansi sepuluh kota ditelan, kita harus berhadapan langsung dengan peradaban murid hitam dan peradaban Baising. Jika ada kesempatan, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Namun, kita harus membiarkan mereka membentuk aliansi dengan kita. Dengan begitu, kita akan memiliki inisiatif. Situasi di alam semesta terus berubah. Jika kita tidak melakukan apa-apa, itu akan membuat kekuatan lain di sekitar kita khawatir. Oleh karena itu, kita harus melakukan beberapa gerakan. Kedalaman strategis superkluster keluargaan dapat diperluas. Begitu Chen Mo selesai berbicara, mata para jenderal berbinar. Beberapa dari mereka ingin mencobanya. Sebagai bintang militer, mereka adalah sekelompok orang yang suka berperang. Sekarang situasi di alam semesta tidak jelas, mereka telah beristirahat selama sepuluh tahun dan tidak terbiasa dengannya. Sekarang, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menggerakkan tulang-tulang mereka. Jika mereka ingin kelompok semut angkatan darat terus berkembang, mereka harus melakukan ekspansi. Ini tidak diragukan lagi. Lan mengangguk pada analisis Chen Mo. Bos memiliki bakat seperti bintang militer, tetapi dia adalah seorang raja. Dia tidak perlu pergi berperang secara pribadi. Namun, dalam hal situasi dan strategi secara keseluruhan, pandangan ke depan bos tidak lemah. Sebaliknya, pandangan ke depan itu sangat kuat. Arah mana? Tanya Lan. Hutan gelap yang tak bergerak. Kedua saudara itu bertarung sampai mati. Menggerakkan mereka akan membangunkan mereka. Peradaban top lainnya seharusnya melihat ini juga, jadi biarkan mereka terus bertarung. Kita akan pergi ke arah lain. Wilayah Seribu Bintang, Aliansi Sauron. 1037 Negeri Seribu Bintang bukanlah suatu kekuatan, juga bukan seribu galaksi. Itu adalah nama umum untuk suatu lokasi. Ada ribuan rasi bintang, dan setiap rasi bintang dikendalikan oleh peradaban teratas. Mereka membentang sejauh 10 miliar tahun cahaya. Itulah wilayah tempat peradaban teratas paling terkonsentrasi. Negeri Seribu Bintang terbentuk selama Perang Alam Semesta terakhir. Negeri ini dibentuk oleh perpecahan peradaban Seribu Bintang. Setelah miliaran tahun, peradaban Seribu Bintang menjadi bagian dari sejarah alam semesta. Hanya nama Negeri Seribu Bintang yang diwariskan. Pada awal Perang Semesta, banyak aliansi terbentuk di Negeri Seribu Bintang. Agar dapat bertahan hidup di dunia yang kacau, peradaban-peradaban teratas harus bersatu. Jika tidak, ketika kekacauan di sekitarnya muncul, peradaban-peradaban yang terisolasi akan menjadi target utama aliansi. Di antara aliansi di Negeri Seribu Bintang, yang paling terkenal adalah Aliansi Seribu Bintang, Aliansi Sauron, dan Aliansi Gunung Giyok. Aku serahkan pertarungan ini padamu. Chen Mo menata plan. Dia akan memutuskan arahnya, dan pertempuran spesifik akan dilakukan oleh Lan. Chen Mo tidak akan berpartisipasi. Chen Mo adalah Raja, dan Lan adalah Komandan. Satu-satunya tujuannya adalah menyelesaikan arahan strategis yang disebutkan Chen Mo. Baiklah, Lan melirik wajah para jenderal yang hadir. Wang Hai dan yang lainnya menegakkan tubuh mereka. Mata mereka penuh dengan semangat. Keluargaan saat ini dijaga oleh Divisi Tempur Xiaoli. Dalam operasi ini, Xiaoli akan menjadi jenderal utama, dan Black Eagle akan membantunya. Kedua Divisi Tempur akan bertanggung jawab atas pertempuran melawan Aliansi Sauron. Operasi ini diberi nama Sandi, Star Destroyer. Iya. Xiaoli dan Black Eagle menegakkan tubuh mereka dan berteriak dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda keberatan dengan hasil ini? Wanita beracun itu melirik wajah semua orang tanpa ekspresi, menunggu jawaban mereka. Yang lainnya saling memandang dan kemudian melihat protagonis hari ini, Kali Yi dan Hong Su. Setelah 10 tahun ditempa, penampilan mereka berdua sudah berubah. Temperamen Kali Yi lebih dewasa dari sebelumnya, seperti seorang jenderal. Sedangkan Hong Su, dia juga tidak buruk. Auranya terkendali, dan sedikit rasa rendah diri karena kelahirannya telah lama terhapus oleh waktu. Kali Yi tidak berbicara. Dia menunggu Hong Su berbicara. Tidak. Hong Su menggelengkan kepalanya. Setelah bekerja sama selama bertahun-tahun, mereka berdua adalah pesaing, jadi dia mengenal Kali Yi jauh lebih baik daripada jenderal lainnya. Wanita ini memiliki semacam dorongan. Dia tidak tahu dorongan seperti apa, tetapi dalam hal komando taktis dan visi strategis, dia memang lebih baik darinya. Selama bertahun-tahun ekspansi, jelas bahwa dari prajurit hingga jenderal, rasa hormat mereka terhadap Kali Yi datang dari lubuk hati mereka. Dalam hal ini, ordo merah lebih rendah daripada Kali Yi. Mungkin karena Kali Yi pernah memimpin peradaban tingkat atas sebelumnya. Kalau begitu, sudah diputuskan. Mulai sekarang, Kali Yi akan menjadi komandan Dark Star, dan Hong Su akan menjadi wakil komandan. Kalian berdua akan bertanggung jawab untuk mendirikan Departemen Operasi Dark Star dan Departemen Staff Umum, kata wanita berkulit racun itu. Dimengerti, Kali Yi dan Hong Su menegakkan tubuh mereka dan menjawab dengan serius. Dark Star adalah kekuatan mereka saat ini. Setelah Dark Miss upaya fal, pasukan di Fringe dirombak. Fringe sekarang terdiri dari 17 pasukan utama asli, yang diberi nama, Dark Star. Dua divisi tempur adalah dua divisi tempur utama dan legion di bawah komando mereka. Sekarang setelah Panglima tertinggi ditunjuk, divisi tempur juga dibentuk. Kalian harus bergerak cepat. Selanjutnya, kita akan menyerang Kekaisaran Frost. Setelah mendengar ini, ekspresi Kali Yi dan Hong Su berubah serius. Kekaisaran Frost adalah salah satu kekuatan terkuat di Fringe. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari mereka. Dapat dikatakan bahwa jika mereka menelan Kekaisaran Frost, Fringe akan jatuh ke dalam kendali mereka. Dark Star yang telah dikonfirmasi tengah merencanakan sebuah gerakan besar. Dan gerakan besar ini akan menyatukan Fringe untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ini kampung halamanku. Chen Mo menata planet di bawahnya dan memperkenalkannya kepada Kaisar Valet dan Si Yun di sampingnya. Saat menerima panggilan Kaisar Valet, Chen Mo merasa tidak percaya. Mereka berdua telah bertemu dua kali sebelumnya, dan dia memiliki kesan yang baik tentang bentuk kehidupan legendaris ini. Kalau saja itu adalah bentuk kehidupan lain, mereka pasti akan ketakutan setengah mati saat mendengar nama Kaisar Ungu. Bagaimanapun, dia telah membantai puluhan juta jiwa di sepuluh keluarga besar dan bangsawan tua Lagerstroemia Indica. Tingkat bahaya Kaisar Valet hampir merupakan yang tertinggi di seluruh alam semesta. Dia sepenuhnya layak menyandang gelar dewa pembantaian. Namun, Kaisar Valet telah memberikan catatannya kepada Chen Mo, yang mencatat beberapa informasi penting tentang pengembangan kemampuan super. Dalam beberapa tahun terakhir, para prajurit dan ahli dari kelompok semut Angkatan Darat telah menggunakan beberapa metode yang tercatat dalam catatan Kaisar Valet untuk meningkatkan kemampuan super mereka dan mengembangkannya. Bahkan Chen Mo sendiri menggunakan metode Kaisar Valet untuk meningkatkan kemampuan supernya. Oleh karena itu, Kaisar Valet adalah setengah guru bagi Chen Mo. Sedangkan untuk gelar, Tukang Jagal, Dewa Pembantai, dan Al Gojo, Chen Mo tidak memperdulikannya. Dari cara Kaisar Valet melakukan sesuatu dan beberapa percakapan yang dia lakukan dengannya, Chen Mo yakin bahwa Kaisar Valet hanya membenci Lagerstroemia Indica dan bukan seseorang yang akan membunuh tanpa pandang bulu. Kaisar Valet melayang di langit dan menatap planet kecil itu. Tidak banyak emosi di hatinya. Alasan dia memilih mencari bantuan dari Chen Mo adalah karena dia telah menerima bimbingan. Setelah meninggalkan Lagerstroemia Indica, ia menemukan Nabi Laut Tak Berujung. Nabi Laut Tak Berujung telah memberitahunya tentang Rambut Perak. Rambut Perak memiliki seorang putri. Karena kecelakaan luar angkasa, otaknya setengah mati dan dia membeku. Dengan Chen Mo di sini, putrinya telah terbangun. Makna dari Nabi Laut Tak Berujung sudah jelas. Chen Mo mungkin punya cara. Oleh karena itu, dia memilih untuk menghubungi Chen Mo tanpa ragu-ragu. Dia pernah membantu peradaban dunia bawah di Monumen Sirius karena dia menghargai bakat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat membantu dirinya sendiri hari ini. Bahkan Kaisar Umu pun harus mengakui bahwa kadang-kadang segala sesuatunya memang aneh. Jika mereka tidak bertemu di Monumen Sirius, dengan reputasi dan perbuatannya, Chen Mo tidak akan berani menerimanya begitu saja. Ayo kita ke laboratoriumku dulu. Bawa mereka, kata Chen Mo. Kaisar Valet tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Ia memilih untuk meminta bantuan Chen Mo, jadi ia harus mempercayai Chen Mo, sama seperti Chen Mo mempercayainya. Sebuah pesawat ruang angkasa kecil mendarat di bumi bersama dengan baju besi mereka. Apakah hal yang sama juga terjadi pada putri si rambut perak? Tanya Kaisar Valet. Kau tahu tentang ini? Aku telah menemukan Nabi Laut yang tak berujung. Tidak heran. Chen Mo mengangguk. Ketika Tuyun memperkenalkan Lan kepadanya, Hyacin Gelabra juga tahu bahwa Nabi Laut tak berujung adalah guru Hyacin Gelabra. Tidak mengherankan jika dia tahu tentang ini. Menurut urayan Anda, situasinya mungkin berbeda. Berbeda. Suara Kaisar Valet sedikit gugup. Memang berbeda. Otak yang si King Yue terluka oleh pecahan. Dia setengah mati karena kerusakan jaringan otak. Bagian otaknya yang tidak rusak masih sangat aktif. Dia diselamatkan dan dibekukan tepat waktu. Saya tidak yakin dengan kondisi fisik spesifik anggota keluarga Anda. Mereka sudah lama dibekukan, jadi saya perlu memeriksanya terlebih dahulu. Kaisar Valet menganggup dan tetap diam. Sebelum datang, dia telah mempersiapkan diri secara mental untuk segala kemungkinan. Selama masih ada secerca harapan, dia akan memperjuangkannya. Namun, situasinya akan sama jika itu adalah kerusakan otak setengah mati. Selama bertahun-tahun, kami telah melakukan banyak operasi serupa. Itu tidak lebih dari sekadar membuang jaringan otak yang mati, meregenerasi jaringan otak, memulihkan saraf otak, dan membangunkannya. Dua langkah pertama tidaklah sulit bagi peradaban tingkat dewa. Langkah yang paling sulit adalah membangkitkan kesadaran. Peradaban tingkat dewa tidak memiliki keterampilan untuk membangkitkan kesadaran dari tidur lelap. Itulah sebabnya mereka tidak berdaya menghadapi kasus serupa. Secara kebetulan, kami memiliki keterampilan di bidang ini. Itulah sebabnya ada harapan bagi kehidupan yang setengah mati. Ketika mereka berbicara, mereka telah mendarat di markas semut angkatan darat. Zhiyun terkejut dengan pemandangan di depannya. Pemandangan itu tidak terlalu canggih, tetapi terlalu biasa. Itu adalah planet biasa di mana penguasa alam semesta seperti Chen Mo telah muncul. Misalnya, Tong King, Lei Ting, dan para penguasa lainnya didukung oleh peradaban tingkat dewa. Mereka telah tumbuh dalam peradaban tersebut selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Chen Mo, di sisi lain, hanya menggunakan beberapa dekade untuk tumbuh dari planet biasa untuk menciptakan organisasi yang sebanding dengan peradaban tingkat dewa. Penelitian di depannya tampak sangat biasa. Dalam peradaban Lagerstroemia Indica, itu hanya dapat dianggap sebagai basis penelitian dan pengembangan yang paling biasa. Apakah ada teknologi medis yang melampaui peradaban Lagerstroemia Indica di sini? Zhiyun agak curiga, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri diam di samping. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Valet telah pergi ke Lagerstroemia Indica dan membantai 10 keluarga besar dan beberapa bangsawan tua, Zhiyun juga terkejut. Namun, dia tetap mengikuti Kaisar Valet. Dia tahu bahwa dengan Kaisar Valet, dia tidak akan bisa kembali ke Lagerstroemia Indica. Gurunya tidak mengatakan yang sebenarnya dan dia tidak bertanya. Dia mengerti semua yang bisa dilihatnya. Tidak perlu mengungkapkan lapisan terakhir. Bahkan dia tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Little Seven, temanin nyonya Zhiyun, kata Chen Mo kepada robot di sampingnya. Baik, Tuan. Little Seven menganggup dan berjalan ke sisi Zhiyun. Zhiyun tidak terkejut dengan hal ini. Identitasnya sangat sensitif. Dia pernah menjadi anggota inti peradaban Lagerstroemia Indica. Dia juga kandidat yang paling mungkin untuk mewarisi peradaban Lagerstroemia Indica. Dia pernah menjadi utusan peradaban Lagerstroemia Indica. Oleh karena itu, sebelum memasuki Bima Sakti, baju zirahnya tidak diperbolehkan dibawa masuk. Baju zirah yang dikenakannya sekarang disediakan oleh kelompok Semut Angkatan Darat. Sekarang, bahkan lebih mustahil baginya untuk memasuki pangkalan penelitian dan pengembangan yang paling penting dari grup Semut Angkatan Darat. Maaf merepotkanmu. Zhiyun menganggup ke arah robot Little Seven di sampingnya. Tidak masalah, Nona. Silakan. Little Seven mengulurkan tangannya dan menuntun Zhiyun pergi. Setelah Zhiyun pergi, Chen Mo meminta robot pengangkut untuk menurunkan tiga ruang kriogenik dari pesawat ruang angkasa kecil. Ia kemudian membawa Kaisar Valet ke laboratorium medis di gedung pertama. 1038. Membangun satu laboratorium medis. Tiga orang Lagerstroemia Indica berbaring dengan tenang di tiga ruang kriogenik. Mereka berkulit ungu dan bertubuh tinggi. Pola warna-warni unik dari peradaban Lagerstroemia Indica tercetak di kulit mereka, memberi mereka kesan keindahan yang aneh. Suku Lagerstroemia Indica adalah humanoid yang paling umum. Sistem baju besi dibuat oleh mereka, jadi definisi penampilan humanoid juga didasarkan pada suku Lagerstroemia Indica. Ada dua orang Lagerstroemia Indica yang sudah setengah baya. Wajah mereka agak mirip dengan Kaisar Ungu. Selain itu, ada seorang wanita muda Lagerstroemia Indica. Chen Mo tidak yakin tentang standar kecantikan orang-orang Lagerstroemia Indica, tetapi menurutnya, proporsi tubuh orang Lagerstroemia Indica wanita ini sangat nyaman. Dia bahkan lebih baik daripada Xi Yun. Dia seharusnya menjadi wanita paling cantik di antara orang-orang Lagerstroemia Indica. Mereka adalah orang tua Kaisar Ungu dan mantan kekasihnya. Dari informasi yang telah ia bicarakan dengan Kaisar Ungu, ia tahu bahwa inilah alasan mengapa Kaisar Ungu memutuskan untuk memilih peradaban Lagerstroemia Indica. Orang tua dan kekasihnya dipaksa masuk ke dalam kondisi ini oleh keluarga-keluarga dari peradaban Lagerstroemia Indica. Pembantaian di planet Lagerstroemia Indica kali ini juga ada hubungannya dengan mereka. Xi Junzi menggunakan tubuh mereka sebagai ganti Kaisar Ungu untuk membantai keluarga-keluarga lama tersebut. Ini dilakukan agar peradaban Lagerstroemia Indica dapat mengonsolidasikan kekuasaannya dengan benar. Bahkan Chen Mo tidak bisa tidak mengagumi metode ini. Hanya saja Chen Mo tidak bisa bertanya mengapa mereka menjadi seperti ini. Tidak peduli apapun prosesnya, itu pasti kenangan yang sangat menyakitkan bagi Kaisar Ungu. Karena sudah disegel, Chen Mo tidak akan membuka luka orang lain. Hasil tesnya sudah keluar. Chen Mo menyerahkan laporan pengujian kepada Kaisar Ungu. Dari hasil pengujian, situasi mereka tidak seburuk yang kita duga. Benarkah? Meskipun Kaisar Ungu terbiasa melihat badai dan ombak, dia tidak dapat menahan perasaan gelisah saat ini. Situasi orang tuamu sedikit lebih baik. Sebagian kortex serebral mereka telah mati. Ini sudah dikonfirmasi. Setelah sebagian kecil jaringan otak mereka diganti, seharusnya saat kecelakaan itu terjadi, seseorang ingin namun, mereka tidak memiliki teknologi untuk membangkitkan kesadaran yang dalam, jadi mereka tidak dapat dihidupkan kembali. Karena mereka tidak terbangun, jaringan otak mereka masih mati. Dalam keputusasaan, mereka memilih untuk membekukan mereka. Situasi gadis ini relatif lebih rumit. Saya tidak yakin berapa lama setelah kecelakaan itu terjadi, tetapi saya yakin otaknya mengalami penggantian jaringan area besar. Sebagian modul memorinya terlibat. Meskipun mungkin untuk membangunkannya, sebagian memorinya akan hilang secara permanen. Saya tidak yakin berapa banyak yang hilang dari ingatannya. Saya harus menunggu sampai dia bangun sebelum saya dapat memastikannya. Namun, saya tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa dia telah kehilangan semua ingatannya. Mendengar ini, Sang Kaisar terdiam. Jika semua ingatannya hilang, apakah dia masih menjadi dirinya sendiri? Bisakah Anda menjamin bahwa Anda akan membangunkan mereka? Tidak ada yang namanya tingkat keberhasilan 100%. Namun, situasi mereka tidak seburuk yang Anda kira. Kemungkinan keberhasilannya sangat tinggi, tetapi kita tidak dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya kecelakaan, kata Chen Mo. Dan dia adalah. Jika dia adalah, dia. Dia memberinya harapan, tetapi dia juga memberinya keputusasaan. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Kaisar kesakitan. Ia harus membuat pilihan. Laboratorium menjadi sunyi senyap. Silakan saja, aku akan menerima hasil apapun. Kelompok semut angkatan darat mulai bergerak cepat. Pergerakan mereka sangat cepat. Meskipun tidak ada perang besar dalam beberapa tahun terakhir, bukan berarti divisi tempur tidak melakukan apapun. Segala macam mata pelajaran pelatihan dan mobilisasi membuat mereka menghabiskan sepanjang tahun dalam mobilisasi intensitas tinggi. Selama mobilisasi ini, dua batalion utama grup semut angkatan darat berkumpul dan dengan cepat muncul di super gugus keluargaan. Setelah Xiaoli bergabung dengan grup semut angkatan darat, kekuatan utama divisi tempur menjaga super kluster keluargaan. Super kluster ini terletak di tepi star field milik Dark Forest Civilization dan berhubungan dengan Land of A atau Sun Stars. Awalnya super kluster ini tidak dikenal, dan kekuatan internalnya tidak kuat. Setelah Army An Group mengambil alih super kluster An Family, posisi ini menjadi keseimbangan tripartit. Hutan gelap, negeri seribu bintang, dan kelompok semut tentara. Namun, keseimbangan tiga serangkai ini tidak mencapai titik keseimbangan. Hutan gelap sedang dilanda konflik internal dan tidak punya waktu untuk peduli dengan masalah lain. Aliansi besar di negeri seribu bintang tersebar, dan hati mereka tidak bersatu. Ini memberi kesempatan bagi kelompok semut angkatan darat. Ada alasan mengapa Chen Mo memilih arah ini. Jembatan pelangi kerangka terlalu dekat dengan pusat medan bintang yang dikendalikan oleh kelompok semut angkatan darat. Begitu musuh memilih untuk menyerang dari jembatan pelangi kerangka, mereka akan tiba di galaksi Bima Sakti dengan beberapa lompatan luar angkasa. Kemudian, mereka akan langsung memasuki pusat kelompok semut angkatan darat. Itu setara dengan jembatan pelangi kabut putih ke peradaban dunia bawah. Semakin dalam posisi ini, semakin aman pusat grup semut angkatan darat. Semenjak Army An Group mengambil alih super kluster An Family, banyak sekali pengembangan yang telah dilakukan. Sekarang bukan saatnya peradaban tingkat dewa memonopoli teknologi koneksi ruang angkasa. Kelompok semut angkatan darat sepenuhnya memanfaatkan konsep Desa Semesta milik Eysenrol. Mereka membangun perangkap antariksa dan menyegel beberapa sistem bintang yang sunyi tanpa kehidupan. Kemudian, mereka menggunakan teknologi interferensi antariksa untuk mengubah frekuensi antariksa sistem bintang yang disegel. Mereka membangun penghubung antariksa di dalam sistem bintang yang disegel untuk bertindak sebagai pusat transmisi antariksa yang menghubungkan ke sistem bintang yang disegel di lapangan bintang semut angkatan darat. Ini dapat mengurangi risiko dan waktu lompatan antariksa jarak jauh secara signifikan. Konektor ruang ini seperti lubang cacing buatan yang dapat dikendalikan. Konsep ini dapat memungkinkan mereka mengendalikan setiap sudut star field dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun konstruksi penghubung antariksa itu merepotkan, kenyamanannya jelas. Lebih cepat, lebih aman, dan lebih terkendali. Oleh karena itu, di bawah instruksi Chen Mo, ribuan penghubung ruang muncul di berbagai sistem bintang. Mereka dapat dengan bebas memindahkan semua jenis sumber daya dan peralatan tanpa khawatir musuh memasang perangkap dan penyergapan di luar angkasa. Dibandingkan dengan peradaban atas biasa, ini merupakan keunggulan peradaban tingkat dewa yang mengendalikan teknologi koneksi ruang angkasa. Perang bukanlah masalah kecil. Sejak perintah diberikan, Army An Group sudah menyiapkan segala logistiknya. Kelompok semut angkatan darat memiliki tujuh batalion utama. Legion lainnya yang tak terhitung jumlahnya termasuk dalam tujuh batalion utama. Kali ini, mereka telah mengirim dua batalion ke superkluster keluargaan, menunjukkan betapa pentingnya mereka menempatkan tempat ini. Lan tidak secara pribadi memilih untuk memimpin pertempuran. Ia bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Pertempuran-pertempuran cabang ini harus ditangani oleh batalion-batalion itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk membina para jenderal batalion. Hanya pertumbuhan para jenderal batalion yang merupakan pertumbuhan sesungguhnya. Alasan utama kegagalan peradaban dunia bawah adalah karena mereka telah menaruh semua harapan mereka pada Mingah yang memungkinkannya untuk mendukung seluruh pertempuran. Selain itu, tidak ada jenderal lain yang dapat memberikan bantuan besar. Setelah Mingah dibunuh, peradaban dunia bawah langsung hancur. Dua tinju tidak akan mampu melawan empat tangan. Seorang jenderal yang mampu memimpin suatu wilayah adalah bakat yang dibutuhkan seorang komandan. Alasan mengapa kelompok semut angkatan darat tidak takut pada peradaban lain adalah karena para jenderal luar biasa di bawah mereka. Dalam peringkat jenderal berbagai kekuatan di alam semesta, di antara jenderal-jenderal grup semut angkatan darat, ada Lan dan Mingtu. Setelah itu, ada Wang Hai dan Humu. Ini karena dalam dua pertempuran jembatan pelangi, mereka berdua telah membela jenderal terkenal peradaban Bai Xing, Gousuan, dan jenderal teratas peradaban dunia bawah, Mingah. Di antara komandan batalion utama grup semut angkatan darat, Xiao Li dan Hei Ying adalah tipe yang tidak begitu dikenal. Xiao Li lahir di klan Warframe yang tidak lasim. Setelah dilatih dan dididik oleh Lan, ia secara bertahap membentuk gaya bertarungnya sendiri setelah banyak latihan pertempuran. Selain batalion Mingtu, yang merupakan batalion baru, batalion Kunpeng Hei Ying merupakan batalion terakhir yang dibentuk. Selama pelatihan Lan, Hei Ying juga membentuk gaya bertarungnya sendiri dan menonjol dari yang lain. Dalam gaya bertarung batalion Kunpeng, yang paling banyak diserap adalah seni perang Huaxia. Mereka menggabungkan seni perang Huaxia dengan sistem perang semesta dan membentuk gaya bertarung batalion Kunpeng saat ini. Di antara tujuh batalion utama, gaya bertarung Xiao Li sangat ganas, sedangkan gaya bertarung Hei Ying sangat cepat. Keduanya memiliki gaya bertarung yang sangat jelas. Gaya bertarung Xiao Li adalah kemampuan yang diimpikan para jenderal lainnya, tetapi mereka tidak dapat mempelajarinya. Gaya bertarung Hei Ying cepat dan tiba-tiba, dalam simulasi perang virtual, ia membuat batalion lain dari grup semut angkatan darat menderita. Jika mereka tidak hati-hati, markas mereka akan hancur. Dari segi gaya bertarung, keduanya saling melengkapi. Inilah alasan mengapalan meminta mereka untuk bekerja sama. Dengan dua batalion, armada besar yang memasuki supercluster keluargaan tidak dapat disembunyikan dari organisasi di sekitarnya. Ketika batalion kelompok semut angkatan darat muncul di supergugus keluargaan, peradaban hutan gelap dan negeri seribu bintang menjadi gelisah. Ini adalah organisasi yang menghancurkan peradaban dunia bawah, jadi mereka harus waspada. Namun, organisasi di negeri seribu bintang tidak menyangka bahwa kelompok semut angkatan darat tidak akan memberi mereka waktu untuk bereaksi. Tepat saat mereka bersiap memobilisasi lebih banyak pasukan ke perbatasan supergugus keluargaan, Batalion Xiaoli dan Heying sudah muncul. 1039 Perang itu pecah dengan sangat cepat. Divisi tempur Aliansi Sauron baru saja dimobilisasi dan bahkan belum berangkat ketika pertempuran dimulai. Gaya serangan kejutan Black Eagle membuat Aliansi Sauron tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan pertempuran pertama pun berakhir. Gaya Black Eagle cepat, dan setelah diasa oleh Lan selama bertahun-tahun, ia telah menjadi pisau tajam yang beracun. Ia menampilkan gayanya yang cepat, akurat, dan ganas secara maksimal. Di bawah serangan mendadak, mereka dapat menghancurkan markas musuh dalam satu gerakan dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Dalam satu pertempuran, mereka dapat dengan mudah menghancurkan 10 pangkalan sistem bintang Aliansi Sauron. Meskipun tidak ada pangkalan yang sangat penting di antara mereka, kemenangan itu cukup untuk memberi banyak tekanan pada Aliansi Sauron. Serangan mendadak Black Eagle merupakan sebuah sinyal. Di sisi lain, Xiaoli juga memulai rencana pertempurannya. Pertahanan perbatasan Starfield adalah untuk mengunci berbagai sistem bintang dan bahkan sistem bintang. Mereka akan membangun senjata berbasis ruang angkasa sebagai benteng perang. Lokasi dan tata letaknya tidak dapat dibandingkan dengan perang planet. Pertahanan di sini didirikan dalam 8 kuadran, dan kuadran manapun bisa menjadi target. Inilah kesulitan pertahanan luar angkasa. Demikian pula di luar angkasa, perang tidak terjadi satu per satu, tetapi berkelompok. Perang berskala besar mungkin harus menyerang puluhan atau bahkan ratusan benteng bintang pada saat yang bersamaan. Pemandangan seperti itu bagaikan kupu-kupu yang terbang di antara bunga. Ketika hasil dari setiap benteng bintang diputuskan, seseorang harus segera menghitung hasil dari benteng ini dan dampaknya terhadap medan perang bintang lain di dekatnya. Akankah musuh keluar dari medan perang ini dan menuju benteng bintang lainnya untuk mendukung mereka? Banyak perhitungan yang memerlukan seorang jenderal untuk memiliki pandangan yang baik terhadap situasi keseluruhan, kemampuan perhitungan, kemampuan perencanaan taktis, dan mentalitas yang kuat. Ketika perang dimulai, aliansi Sauron dengan cepat bereaksi dan mulai memperkuat pertahanan sistem bintang di sepanjang jalan. Sasaran Xiaoli kali ini adalah planet Sauron, yang juga dikenal sebagai mata Sauron. Itu adalah sistem bintang yang tampak seperti mata. Hanya dengan menghancurkan planet Sauron, aliansi Sauron akan benar-benar runtuh. Namun, menghancurkan sistem bintang markas aliansi teratas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi di Hongkiau pada dasarnya telah stabil, dan berbagai peradaban telah melakukan penyesuaian yang terarah. Lebih jauh lagi, dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan kekuatan super telah memungkinkan kekuatan tempur prajurit tempur melampaui robot tempur. Kekuatan tempur individu batalion masing-masing peradaban telah meningkat ke tingkat yang berbeda-beda. Namun, perang antar fighter bukanlah kekuatan utama. Teknologi telah menjadi celah yang tidak dapat diatasi di medan perang. Hampir 99 persen perang tidak menggunakan mesin perang. Ketika fighter ikut serta dalam perang, yang paling mereka lakukan adalah mengirim armor tak terlihat untuk menyusup ke garis pertahanan musuh untuk ikut campur. Mengetahui bahwa lawan mereka adalah kelompok semut tentara, aliansi Sauron menjadi gugup. Kelompok semut tentara bukan lagi kekuatan yang tidak dikenal. Baik dalam hal teknologi super power atau aspek lainnya, kelompok semut tentara berada di garis depan alam semesta. Selain itu, grup semut Angkatan Darat memiliki seorang jenderal yang hebat. Ini adalah organisasi yang pernah mengalahkan peradaban tingkat dewa. Jika mereka tidak menanganinya dengan perhatian penuh, mereka mungkin akan menjadi target kehancuran berikutnya. Aliansi Sauron meningkatkan pertahanan mereka ke tingkat setinggi mungkin, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Suasana di ruang pertempuran realitas virtual luar biasa sunyi. Orang-orang yang duduk di ruang perang virtual adalah para jenderal dan anggota staff batalion Night All dan batalion Kunpeng. Para anggota staff kedua batalion duduk saling berdekatan dan tidak berbicara. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Xiaoli. Xiaoli adalah jenderal berpangkat tertinggi di medan perang Aliansi Sauron. Batalion-batalion Unfamily Supercluster telah berhadapan dengan organisasi-organisasi di Towsan Starlands selama bertahun-tahun. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang musuh. Ini adalah keuntungan alami yang tidak dimiliki batalion-batalion lain. Meskipun kedua batalion telah datang ke medan perang ini dan tujuan umum ditentukan oleh Xiaoli, situasi taktis khusus ditentukan oleh batalion mereka sendiri. Hal ini karena Xiaoli sendiri tidak mengerti gaya dari batalion Kunpeng. Batalion Kunpeng hanya perlu bergerak sesuai dengan tujuan umum yang telah ditetapkan oleh Xiaoli. Setelah semua orang tiba, Xiaoli dan Black Eagle saling memandang dan mengangguk sedikit. Mereka mengonfirmasi bahwa mereka bisa memulai. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang operasi batalion Kunpeng. Anda hanya bertanggung jawab atas satu rencana. Para jenderal dan anggota staff batalion Kunpeng semuanya menegakkan punggung mereka. Meskipun jenderal utama mereka adalah alang hitam, jenderal berpangkat tertinggi kali ini adalah Xiaoli. Mereka masih harus mendengarkan beberapa perintah yang harus mereka dengarkan. Kalian akan menggunakan metode pertempuran yang kalian kuasai untuk mengacaukan aliansi Sauron. Xiaoli menggunakan kata-kata dari bumi. Banyak strategi militer batalion Kunpeng yang berasal dari bumi. Oleh karena itu, lebih mudah untuk memahaminya menggunakan kata-kata dari bumi. Bisakah kau melakukannya? Xiaoli menatap elang hitam. Keduanya memiliki status yang sama di Departemen Angkatan Bersenjata Grup Semut Angkatan Darat. Dalam pertempuran ini, elang hitam adalah Wakil Panglima Tertinggi. Dalam pertempuran berikutnya, elang hitam mungkin menjadi Panglima Tertinggi. Mereka telah bertempur berkali-kali selama latihan. Namun, kali ini, mereka adalah kawan. Dalam pertempuran ini, tujuan mereka sama. Seberapa berantakan yang kamu inginkan? Tanya Black Eagle. Makin berantakan, makin baik. Kita jadi lebih mudah memancing. Baiklah, elang hitam menganggup dengan berat. Juga, cari peluang untuk menyerang X-3Y-103, X-4Y-9213, X-7Y-2948. Jika Anda dapat menghancurkan mereka, lakukanlah. Jika tidak, ganggu mereka. Tujuannya adalah untuk memberi tekanan pada mereka. Semakin besar tekanan, semakin baik. Alihkan perhatian mereka. Xiaoli menunjukkan serangkaian nomor sistem bintang. Semua sistem bintang ini berubah menjadi titik-titik merah yang berkedip pada peta holografik. Pada saat berikutnya, para jenderal dan ahli strategi Batalion Kunpeng mengingat sistem bintang ini dalam benak mereka. Pada saat yang sama, mereka memikirkan taktik untuk menghancurkan sistem bintang ini. Tujuan dari Batalion Night Owl adalah menghancurkan X-3Y-9204, X-8Y-3193, X-5Y-29492. Total 472 sistem bintang. Di antaranya, ada 129.780 target di sistem bintang. Kata-kata ini membuat semua orang berpikir. Pada saat yang sama, mereka menatap target yang ditandai untuk melihat apakah ada kesamaan. Namun mereka tidak berani menanyakan secara spesifik. Ini adalah penempatan Departemen Tempur. Para petinggi akan memberimu informasi lengkap dan merencanakan apa yang harus kamu ketahui. Namun, kamu tidak bisa bertanya tentang apa yang tidak boleh kamu ketahui. Jika tidak, kamu akan melanggar tabu. Jika kamu secara tidak sengaja mengungkapkan maksud pertempuran kepada musuh, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dalam pertempuran semacam ini, kerahasiaan sangatlah penting. Apakah kamu mengerti? Tanya Xiaoli. Iya. Tidak hanya mengerti, tetapi juga harus menyelesaikan misinya. Iya. Kelompok semut tentara mulai bergerak cepat. Di tata surya yang tenang, Chen Moe juga punya sesuatu untuk dilakukan. Penyakit kerabat Kaisar Xi telah dipastikan. Ada tiga laporan medis yang berbeda. Chen Moe menjelaskan hasil terbaik dan terburuk dari operasi kepadanya. Saya telah menjelaskan situasi spesifiknya kepada Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Chen Moe dengan terampil merangkum semua data. Kaisar Xi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, itu saja. Ketika dia berkata demikian, itu berarti dia sudah siap secara mental. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik, kata Chen Moe dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, dia membawa gadis Mohis ke ruang operasi. Operasi semacam ini tidak boleh ada kesalahan. Chen Moe harus melakukan operasi secara langsung. Walaupun Kaisar Xi berkata bahwa dia sudah siap secara mental, namun jika dia benar-benar gagal, rasa sakit karena kehilangan keluarganya bukanlah sesuatu yang bisa dipersiapkan dengan mudah. Setelah melakukan semua persiapan praoperasi, Chen Moe memerintahkan pasien untuk dicairkan bekunya. 1040. Duduk berhadapan dengan Tong King adalah Komandan Departemen Operasi Peradaban Murid Hitam saat ini, mantan Komandan Pasukan Pertama Peradaban Murid Hitam, Cijun, dan Lembaga Pemikir Pertama Peradaban Murid Hitam, Kepala Staff Perwirayan. Keduanya adalah tangan kanan Tong King dalam hal angkatan bersenjata. Dalam Peradaban Murid Hitam saat ini, keduanya berada di bawah satu orang. Dalam hal strategi, Tong King terkadang meminta saran mereka. Apa pendapatmu tentang kelompok semut angkatan darat yang menyerang aliansi Sauron? Tong King adalah orang pertama yang memulai pembicaraan. Cijun menatap Yan dan memberi isyarat padanya untuk berbicara. Dalam hal strategi, Yan memiliki hak unik untuk berbicara. Bintang Jenderal Pertama adalah gelar yang diberikan kepada Yan oleh berbagai peradaban di alam semesta. Hal ini memungkinkan Tong King untuk menata kembali peradaban Murid Hitam dengan mudah. Beberapa bahkan percaya bahwa kematian bintang Sigan, penerus pertama peradaban Dewa Petir, dan juga direncanakan oleh Yan untuk Tong King. Cerita tentangnya dapat ditemukan di mana-mana. Dia adalah bintang yang paling cemerlang di batas astral umum, idola bagi bintang umum yang tak terhitung jumlahnya. Melihat wilayah semut tentara, langkah ini tidak buruk. Yan dengan terampil membuka peta bintang di platform holografik dan menandai kekuatan di sekitarnya dengan medan bintang grup semut angkatan darat sebagai pusatnya. Lokasi mereka terpencil, berdekatan dengan aliansi sepuluh kota, konstelasi Hercules, konstelasi Butts, dan lubang alam semesta. Jembatan pelangi tembok besar Sloan terhubung ke pedalaman medan bintang peradaban asal kegelapan. Dalam perang pembasmi dewa terakhir, mereka menduduki sistem bintang yang menguntungkan untuk membangun pertahanan. Selain itu, tempat ini dipisahkan dari kita oleh peradaban api Neter dan aliansi Nebula. Wilayah mereka memiliki beberapa keuntungan. Selain hutan gelap, mereka tidak memiliki kontak ketat dengan peradaban tingkat dewa lainnya. Jika peradaban tingkat dewa ingin menyerang mereka, mereka harus melewati aliansi sepuluh kota dan aliansi Nebula. Di antara peradaban di sekitar mereka, peradaban Hercules berhadapan dengan Ras Raksasa, aliansi Nebula dan peradaban api Neter berhadapan dengan kita dan peradaban dewa petir, dan aliansi sepuluh kota menghalangi aliansi Baizing. Tidak peduli dari arah mana mereka datang, mereka bukanlah target mereka. Sebab jika kekuatan ini hancur, mereka akan berhadapan langsung dengan kita. Lokasi Super Clusteran sangatlah istimewa. Letaknya berada di tepi domain hutan gelap, berbatasan dengan tanah seribu bintang. Hanya ada satu alasan mengapa mereka memilih untuk memperluas Super Cluster Keluargaan. Yaitu untuk meningkatkan kedalaman pertahanan mereka sehingga Starfield perbatasan mereka bisa lebih jauh dari area inti mereka. Super Cluster Keluargaan tidaklah besar. Jembatan Pelangi Kerangka di sini mengarah ke Cetus Pisces, yang merupakan pusat semut tentara. Keluargaan memiliki dua arah. Yang pertama adalah memperluas wilayahnya kekuadran kelima, ke-6, dan ke-7 dan menyerang Dinamiro, yang telah terpisah dari peradaban hutan gelap. Yang kedua adalah menuju wilayah seribu bintang. Mereka tidak ingin mengganggu pertempuran kedua bersaudara itu, jadi mereka memilih domain seribu bintang. Para pengambil keputusan mereka cukup berwawasan luas. Yan memuji di akhir. Tong King merenung. Setelah bertemu Chen Mo beberapa kali, dia memiliki firasat kuat bahwa Chen Mo adalah lawannya. Terutama setelah perjalanan ke tempat monumen di Sirius, firasat itu hampir terbukti. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Yan. Cijun juga menoleh, karena Tong King jarang menunjukkan ekspresi seperti itu. Saya sedang memikirkan cara menghadapi semut tentara. Saya punya firasat bahwa dia akan menjadi lawan terbesar saya di masa mendatang, kata Tong King. Hem, mengapa kamu punya firasat seperti itu? Cijun dan Yan sama-sama tertarik. Ia memiliki semua persyaratan seorang penguasa. Kekuatan, teknologi, bakat, keberanian, gengsi, dan sebagainya. Selain Dan, dia adalah makhluk hidup paling luar biasa yang pernah kulihat. Dia bahkan melampauiku dalam beberapa aspek. Tong King mendesah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa dalam beberapa aspek, Chen Mo memang telah melampauinya. Melihat Tong King memberikan penilaian setinggi itu kepada Chen Mo, Cijun dan Yan saling berpandangan dengan terkejut. Di mata mereka, Tong King adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Baik dari segi bakat, kecerdasan, strategi, keberanian, maupun karisma, mereka tidak dapat menemukan orang yang dapat menandingi Tong King. Dan mungkin salah satunya, tapi dia sudah meninggal. Namun, bahkan jika itu adalah dan, Tong King hanya memperlakukannya sebagai lawan dan tidak pernah memberinya evaluasi setinggi itu. Sekarang Tong King telah memberikan penilaian setinggi itu kepada Chen Mo, mereka menjadi sangat terkejut. Bukankah ini agak berlebihan? Tanya Cijun. Tidak-tidak, Tong King berkata dengan yakin. Itu hanya meremehkan, bukan melebih-lebihkan. Misalnya, ketika aku bertarung dengannya di Sirius Monument Grounds, aku merasakan jurang yang tak berujung. Bahkan sekarang, aku masih memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Aku menduga bahwa dia telah menyentuh ambang batas bentuk kehidupan dimensi keempat. Paling-paling, dia adalah makhluk hidup yang memperoleh warisan dari peradaban tertentu. Dia mengandalkan teknologi peradaban itu untuk berkembang ke levelnya saat ini. Begini saja, jika Anda diberi warisan sebuah peradaban, apakah Anda dapat berkembang dari bentuk kehidupan tingkat rendah menjadi peradaban tingkat dewa hanya dalam beberapa dekade? Napas Cijun tersendat, dan dia berhenti. Setelah merenung cukup lama, dia hendak menggelengkan kepalanya. Akan tetapi, setelah penelitianku, dia kekurangan sesuatu yang seharusnya dimiliki seorang penguasa. Yan menyela. Apa? Tanya Tong King. Ambisi. Yan sangat yakin. Dari tindakan dan pengaturan mereka selama beberapa tahun terakhir, ambisinya untuk berekspansi tidak terlalu kuat. Jika dia punya ambisi, saat peradaban dunia bawah terbagi, perolehan mereka tidak akan kurang dari perolehan kita. Itu karena mereka adalah orang terakhir yang menghancurkan peradaban dunia bawah. Selain itu, mereka berada di area paling sentral. Sekarang, mereka bisa menyerang peradaban abadi bela diri bersama dengan ras raksasa dan melahap konstelasi Hercules. Namun, dia tidak melakukannya. Ambisi. Tatapan Tong King menjadi santai. Sebelumnya, aku juga berpikir bahwa dia tidak memiliki ambisi. Oleh karena itu, selama pertemuan besar Sirius, aku memujinya, dan dia memilih untuk berdiri di mimbar. Awalnya dia tampak damai dan tidak kompetitif, tetapi kali ini, saya terkejut. Tahukah Anda mengapa dia memilih untuk berdiri di pusat alam semesta agar semua bentuk kehidupan di alam semesta dapat melihatnya. Mata Cijun dan Yan dipenuhi keinginan untuk mengetahui jawabannya. Kemudian saya bertanya kepada utusan yang datang untuk mengundangnya. Karena wanita di sampingnya mengatakan bahwa dia harus berjuang untuk apa yang seharusnya dia perjuangkan. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang ambisi, memilikinya atau tidak, hanyalah masalah pikiran. Keduanya menganggup pada saat yang sama, menyetujui kata-kata Tong King. Kalau sudah sampai pada langkah itu, Chen Mo tidak akan punya ambisi, tetapi dia juga harus memilikinya. Jika kita ingin berhadapan dengan mereka, kita harus berhadapan dengan aliansi nebula dan peradaban api dunia bawah terlebih dahulu. Jika para pengambil keputusan mereka memiliki pandangan jauh ke depan, mereka pasti akan membentuk aliansi dengan aliansi nebula. Itu akan lebih sulit lagi, kata Yan. Iya-iya, Tong King menganggup pelan. Pelan-pelan saja, mari kita perhatikan gerakan mereka terlebih dahulu. Ceritakan padaku tentang situasi alam semesta saat ini. Tong King mengganti topik pembicaraan dan menggantinya ke hal lain. Situasi Di alam semesta, Black Pupil, Bae Sing, Thunder God, dan Endless Sea adalah yang terkuat. Bae Sing memiliki kepala suku tua, dan kami memilikimu. Kita semua adalah super tingkat planet, dan rasa hormat serta kekaguman terhadap kekuatan yang dahsyat membuat kohesi internal keduanya menjadi sangat kuat. Peradaban Dewa Petir sedikit lebih rendah dalam aspek ini. Laut tak berujung selalu misterius dan tidak mencolok. Sekarang setelah Nabi Tua itu muncul, tidak ada yang berani menyentuhnya. Situasi peradaban Lagerstroemia Indica juga sangat rumit. Hutan gelap telah terbelah. Jika keadaan tetap damai seperti ini, maka akan muncul sistem baru dan terbentuklah peradaban besar di jagad raya ini. Hanya saja posisi semula hutan gelap dan hutan gelap akan diubah menjadi dua organisasi baru. Yan berbicara terus terang dan percaya diri. Penilaiannya terhadap situasi tersebut sangat jelas, dan dia memiliki strategi yang jitu. Bagaimana jika mereka tidak menginginkan sistem baru terbentuk? Tanya Tong King. Di antara beberapa organisasi ini, kita akan mulai dengan binatang buas yang baru. Mata Yan berkilat karena kegilaan. 12 jam yang ditunggu Kaisar Valet merupakan saat paling lambat yang pernah dirasakannya seumur hidupnya. Selama 12 jam terakhir, Kaisar Ungu telah duduk di pintu ruang operasi. Dia tampak sangat tenang dan tidak bergerak sama sekali. Namun, gerakan jarinya sesekali tampaknya menunjukkan kegelisahannya. Di balik sikapnya yang tenang, setiap detik terasa menyiksa. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka. Kaisar Ungu yang tadinya duduk dengan tenang, tiba-tiba berdiri. Pupil matanya yang berwarna ungu menatap ke arah pintu ruang operasi. Ketika dia melihat Chen Mo dan gadis Mohis keluar, dia bergegas melangkah maju. Chen Mo tidak perlu berbicara. Dari ekspresinya, dia tahu apa yang ingin dia ketahui. Ketiga operasi itu sangat berhasil. Meskipun ia tidak banyak berinteraksi dengan Kaisar Ungu dan dikabarkan sebagai seorang tukang daging, Al Gojo, dewa pembunuh, setelah berinteraksi dengannya, ia menyadari bahwa ia adalah makhluk yang sentimental. Ia sangat kejam dan tidak berperasaan terhadap musuh-musuhnya, tetapi sangat baik kepada teman-teman dan keluarganya. Namun, mereka belum terbangun. Masih ada satu langkah terakhir, yaitu membangunkan kesadaran mereka. Dia baru saja menghela napas lega ketika perubahan yang dilakukan Chen Mo membuatnya cemas. Jangan khawatir, teknologi untuk membangkitkan kesadaran sangat sulit bagi organisasi lain, tetapi tidak sulit bagi kami. Chen Mo dapat melihat kekhawatiran Kaisar Ungu. Bagaimanapun, teknologi medis dari peradaban tingkat dewa masih kurang dalam langkah terakhir ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kaisar Ungu setelah menenangkan dirinya. Menggunakan kekuatan super untuk berkomunikasi dengan kesadaran sangat sulit bagi organisasi lain, tetapi sangat mudah bagi kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!